Banyak penjajah memandang Fang Yuan dengan cemburu. Fang Yuan memasukkan dua batu purba yang diperolehnya dari menjual daun ke dalam sakunya, melemparkan gerobak tangan dan meninggalkan pasar kecil bersama Bai Ningbing. Menurutku, lebih baik menangkapnya. Jika ingin dekat dengannya, jangan lupakan identitas kita saat ini. Bai Ningbing berkata dengan lembut. Fang dan Bai adalah pembantu klancen. Mereka menggunakan identitas ini untuk menyelinap ke dalam karavan, namun kini mereka tidak diragukan lagi telah menjadi penghalang bagi Fang Yuan untuk mendekati Sang Xinqi. Tapi Fang Yuan sudah punya rencana, dia memandang Bai Ningbing dan tersenyum, kamu benar. Jadi, saya akan menghajar seseorang sekarang. Bai Ningbing tertegun, mengalahkan seseorang. Langit malam cerah dan dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam tenda yang luas, beberapa pelayan duduk melingkar, sebuah panci sedang menyala di atas tungku batu bara di tengahnya. Atap tenda terbuka, dan jelaga dari batu bara yang terbakar keluar dari lubang di atap. Ada daging di dalam panci, dan para pelayan menatap daging itu, menelan ludah mereka dari waktu ke waktu saat mereka mencium aroma daging tersebut. Saudara Qiang, saya sudah menyelidikinya. Aku sudah menyelidiki kedua pendatang baru itu, kata pria kurus mirip monyet itu. Oh, apa maksudmu? Pelayan tegap bernama Broter Qiang mengangkat alisnya. Keduanya diperkenalkan oleh kepala desa tua di desa di gunung Si Yu itu. Jawab monyet kurus. Jadi memang seperti itu. Saya ingat kepala desa tua itu awalnya adalah manusia biasa, wakil pemimpin menginginkan benteng, jadi dia dengan santai memberinya pencerahan. Jadi itu latar belakangnya. Semua orang menyadari. Meski mereka punya Master Gu di belakang mereka, lalu kenapa? Adik perempuan Saudara Qiang adalah selir tuan muda kita Chen Xin. Teriak seseorang. Kedua pendatang baru ini terlalu sombong. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, bukankah mereka akan menjungkir balikan dunia di masa depan? Berhentilah berdebat, kami akan mendengarkan Saudara Qiang. Seseorang berteriak. Tenda menjadi tenang, dan semua orang memandang ke arah Saudara Qiang. Saudara Qiang agak ragu-ragu. Bagaimanapun juga, Fang dan Bai memiliki seorang guru-gu di belakang mereka. Meskipun Master Gu ini bukan anggota klan Chen. Sekalipun guru-gu ini adalah seorang lelaki tua yang satu kakinya berada di dalam kubur. Tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang Master Gu. Apakah kamu sudah menyelidikinya secara menyeluruh? Apa hubungan kedua orang ini dengan lelaki tua desa itu? Sekini Mangki segera mengungkapkan ekspresi canggung. Ini, Saudara Qiang, kamu juga tahu. Dengan status kami, tidak mudah bagi kami untuk mengetahui semua ini. Saudara Qiang mau tidak mau merenung. Kakak, kedua pemula ini terlalu sombong. Sikap seperti apa yang mereka miliki terhadap Skinny Mangki pagi ini? Mereka jelas meremehkan kita. Dia harus diberi pelajaran. Tidak buruk. Kepala desa tua itu, menurut identitas aslinya, bahkan tidak sebaik kita. Dia beruntung dan menjadi Master Gu. Master Gu seperti apa dia? Jika wakil ketua kita tidak membutuhkannya, bagaimana dia bisa menjadi Master Gu? Dia hanya seorang pelayan kelas atas. Terlebih lagi, karavan selalu berada dalam situasi genting. Bahkan jika kedua orang ini mati, kepala desa tua itu juga tidak akan berani menyelesaikan masalah dengan keluar gacen kita. Semua orang berbicara serentak. Saudara Qiang mengerutkan kening. Tria kurus mirip monyet itu mengamati dalam waktu lama. Dia ingin mencari masalah dengan Fang dan Bai. Setelah menahan amarahnya pagi ini, hatinya dipenuhi kebencian terhadap Fang Yuan. Tapi dia tahu dia tidak punya latar belakang. Jika dia ingin membalas dendam, dia hanya bisa mengandalkan Saudara Qiang. Dia melihat bahwa waktunya tepat dan berkata, saya baru saja mendengar bahwa mereka menjual nyawa mereka di pasar kecil. Gerobak daun mepel ungu sebenarnya dijual seharga dua batu Yuan. Mata Saudara Qiang langsung berbinar. Apa, dua batu Yuan? Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka tidak menurunkan harganya. Semoga beruntung. Orang bodoh mana yang membelinya? Tria kurus mirip monyet mencibir, nadanya dipenuhi rasa jijik dan cemburu. Siapa lagi, itu adalah nona Zhang, seorang manusia fana, tetapi memintanya untuk memiliki kehidupan yang baik, melahirkan keluarga yang baik. Sial, saat aku menyelundupkan barang, aku ditindas secara menyedihkan oleh orang lain. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan keberuntungan dari kedua orang ini? Saudara Qiang merasa iri. Dia melanjutkan dengan marah, besok, kami akan menangani mereka. Sebagai pemula, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada kami, generasi yang lebih tua. Jika mereka tidak tahu aturannya, kita harus berbaik hati dan memberi mereka pelajaran. Ya, Saudara Qiang. Apapun yang dikatakan Saudara Qiang, kami akan melakukannya. Saudara Qiang bijaksana dan perkasa. Tria kurus mirip monyet tersanjung dan mengeluarkan sendok untuk menyendok sup. Sup dagingnya sudah siap, Saudara Qiang, cobalah dulu. Aroma daging menyerang lubang hidung, dan jakun banyak orang bergerak saat menelan ludah. Saudara Qiang mengjilat bibirnya, mengambil sendok, meniupnya, dan hendak minum. Tiba-tiba tirai tenda terangkat. Fang Yuan masuk dengan langkah besar. Itu kamu. Semua orang terkejut. Tokoh utama yang mereka rencanakan sejak lama ternyata telah tiba. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya dan panik. Tria kurus mirip monyet melompat dan tersenyum sinis. Pendatang baru, apakah kamu tahu rasa takut sekarang? Ingin meminta maaf. Sudah kubilang, sudah terlambat. Sebelum dia selesai berbicara, Fang Yuan tanpa ekspresi mengangkat kakinya. Bang. Tria kurus mirip monyet itu langsung ditendang, dan punggungnya membentur kompor batu bara. Sup daging yang sudah matang langsung terciprat ke tubuhnya, membuatnya mendidih dan membuatnya berteriak keras. Sup daging. Semuanya tumpah. Kami mengumpulkan uang untuk membeli daging. Tidak mudah untuk mendapat kesempatan memakannya, sial. Bajingan, kamu mendekati kematian. Untuk sesaat, kerumunan itu marah. Mereka berdiri satu demi satu, mengaum dan bergegas menuju Fang Yuan. Fang Yuan memegang dua potong batu Yuan di tangannya dan melemparkannya ke arah mereka. Aduh. Dua orang terkena, yang satu menutupi matanya, dan yang lainnya menutupi perutnya, mengerang kesakitan. Tercelah, menggunakan senjata tersembunyi. Tunggu, ini, batu Yuan. Semua orang hendak bergegas, tetapi mendengar teriakan ini, momentum mereka tiba-tiba terhenti. Dua potong batu Yuan yang tergeletak di tanah menarik perhatian semua orang. Tangisan pria kurus mirip monyet juga berhenti tiba-tiba, matanya menatap ke arah batu Yuan. Burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan. Apakah orang ini sudah gila? Sebenarnya menggunakan batu Yuan untuk memukul orang. Huff, jadi dia sudah ketakutan. Ini adalah batu Yuan, saya mungkin tidak mendapatkan sepotong batu Yuan meskipun saya bekerja selama dua bulan. Untuk sesaat, pikiran semua orang melonjak seperti air pasang. Beberapa orang memandang Fang Yuan dengan sedikit kerinduan di mata mereka. Seolah-olah mereka bertanya, apakah kamu punya batu Yuan lagi? Lemparkan ke arahku. Beraninya kamu melemparkannya padaku, kamu mendekati kematian. Pelayan yang menutup matanya melepaskannya dan berteriak. Mata kanannya tidak bisa terbuka sama sekali, berwarna ungu dan bengkak. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengulurkan tangan dan meraih batu Yuan terdekat di tangannya. Semua orang bergidik dan bereaksi, melihat batu Yuan lainnya di tanah. Ledakan. Semua orang bergegas menuju batu Yuan ini, melemparkan Fang Yuan ke pikiran mereka. Tria kurus seperti monyet meringis kesakitan, berdiri dan meraih batu Yuan. Milikku, ini milikku, dia melemparkannya ke arahku. Pelayan lain yang terkena batu Yuan berteriak. Sial, monyet, apa kamu tidak terluka? Kenapa kamu begitu cepat? Teriak seseorang, ludah beterbangan kemana-mana. Kalian semua, diamlah. Siapa yang membuatku tersandung tadi, berdirilah. Wajah saudara Kiang berlumuran tanah, dia sangat marah. Tiba-tiba, sebuah lengan terulur dan menariknya. Siapa yang berani? Dia menoleh karena marah dan kaget. Itu tak lain adalah wajah jelek Fang Yuan. Dia berteriak, kamu berani menangkapku. Lepaskan cakar anjingmu. Bang. Fang Yuan mengangkat tinjunya dan meninju wajahnya. Hidungnya langsung patah dan darah mengucur. Rasa pusing yang hebat menimpannya, dan saudara Kiang melihat bintang-bintang. Fang Yuan melonggarkan cengkramannya, dan dia terjatuh ke tanah. Aku, aku. Dia menabrak seseorang. Saudara Kiang terluka, ayo kita rawat dia. Yang lain tertegun sejenak, lalu seolah terbangun dari mimpi, mereka mengangkat tinju dan bergegas menuju Fang Yuan. Fang Yuan tanpa ekspresi, dan dengan sapuan tinjunya, pelayan terdekat terbang ke samping sambil menangis, mulutnya penuh gigi patah. Kemudian, orang lain bergegas mendekat. Fang Yuan mengangkat tumitnya, mengarahkan ke selangkangannya, dan menendang dengan ringan. Uh, pria itu menutupi selangkangannya, matanya berputar ke belakang, dan dia langsung pingsan. Dengan beberapa pukulan dan tendangan dari Fang Yuan, semua pelayan terjatuh, hanya menyisakan monyet kurus yang bersembunyi di pojok. Tatapan Fang Yuan menyapu, dan monyet kurus itu tiba-tiba gemetar dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Saya akui kekalahan, saya akui kekalahan. Pahlawan, mohon bermurah hati. Dia dengan lantang memohon belas kasihan, bersujud tanpa henti. Kepalanya membentur tanah, mengeluarkan serangkaian suara terdam. Tapi dia masih tidak bisa mendengar gerakan apapun dari Fang Yuan. Monyet kurus itu gemetar dan mengangkat kepalanya, tetapi Fang Yuan sudah pergi. Di dalam tenda, banyak sekali pelayan tergeletak di tanah, ada yang pingsan, ada yang mengerang. Fang Yuan berjalan di antara tenda. Keributan tadi sempat menarik banyak perhatian. Inilah yang ingin dilihat Fang Yuan. Bai Ningbing mengikuti dari sudut yang gelap. Pada hari pertama, dia memukuli semua pelayan yang bekerja bersamanya. Ini bukanlah pengaruh yang baik. Dia terkekeh, menikmati kemalangannya. Dalam hatinya, dia semakin penasaran mengapa Fang Yuan melakukan ini. Fang Yuan tidak menjawab, dan berjalan lebih jauh ke dalam kam sementara karavan. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat tujuannya. Dia telah menanyakan tentang kereta itu, dan kepala pelayan tua keluarga Chen tidur di sini. Dia tidak segera mengetuk pintu, tapi berjalan ke sudut yang gelap, mengeluarkan belatinya, dan mulai melukai dirinya sendiri. Lingkungan sekitar sepi, hanya suara belati yang memotong daging yang terdengar. Bai Ningbing mendengarnya, dan sedikit mengangkat alisnya. Dia sekali lagi menyaksikan kekejaman dan sikap dingin Fang Yuan. Bukan saja dia tidak mengeluarkan suara ketika dia melukai dirinya sendiri dengan belati, tapi dia juga menjadi semakin ahli dalam hal itu. Sepertinya dia tidak memotong dirinya sendiri, tapi lebih seperti dia sedang memotong tiang kayu. Dong-dong-dong. Ada ketukan di pintu. Gerbong sempit itu penuh dengan sampah, dan hanya ada tempat tidur kecil. Untungnya, kepala pelayan tua itu bertubuh pendek, dan meringkup di tempat tidur kecil, tidak terlihat ramai. Dong-dong-dong. Ada ketukan lagi di pintu. Kepala pelayan tua, yang sudah tertidur lelap, mengerutkan kening dan berbalik. Dong-dong-dong. Ketukan di pintu semakin keras, dan kepala pelayan tua itu membuka matanya yang merah. Siapa ini? Ini aku, kepala pelayan tua. Sebuah suara datang dari luar pintu. Suaranya sangat asing, tapi agak familiar. Kepala pelayan tua itu semakin mengernyit, dan setelah sekian lama, dia teringat bahwa ada pendatang baru yang bergabung pagi ini. Seorang pendatang baru, namun dia tidak tahu aturannya. Apa yang dia coba lakukan dengan mengganggu tidurku di tengah malam? 242. Kemarahan pramugara tua itu meningkat dengan cepat. Dia memutuskan untuk memberi Fang Yuan pelajaran yang tak terlupakan. Dengan keras, dia membuka pintu. Kemudian, Fang Yuan muncul di depan pelayan tua itu dengan luka dan noda darah. Pramugara tua itu terkejut dengan pemandangan ini. Dia tidak mau marah, dia sangat terkejut. Kamu, apa yang terjadi padamu? Apakah kelompok binatang menyerang di malam hari? Tidak, pelayan tua. Itu para bajingan itu, mereka melukaiku dan bahkan mengambil batu Yuanku. Pengurus tua, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Fang Yuan menyeka air matanya yang berdarah dan berteriak. Uh, sakit. Orang gila itu pergi. Sial, orang gila itu sangat kuat. Tenda berantakan, aroma sob daging masih tertinggal, namun tidak bisa diselamatkan, panci pecah. Sekelompok orang kembali bernapas, entah memar atau terengah-engah. Sial, seorang pemula benar-benar datang untuk mengalahkan kita, dia terlalu melanggar hukum. Kami belum menemukan masalah dengannya, tapi dia sebenarnya menemukan masalah dengan kami terlebih dahulu. Aku tidak bisa menerima ini dengan berbaring. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kita harus membalasnya. Bagaimana, bisakah kamu mengalahkannya? Kenapa kita harus berjuang? Kita akan pergi mengadu. Biarkan pramugara tua yang merawatnya. Orang ini baru bergabung dan sudah sangat kejam, bagaimana kita bisa bekerja sama ke depannya? Benar, dia baru saja menghancurkan kedua batu Yuan itu, berikan padaku. Ini buktinya, saudara Kiang berbicara. Tenda sunyi, semua orang tahu ini alasan saudara Kiang. Para pelayan yang tidak mendapatkan batu Yuan memandang monyet kurus dan guru-gu lainnya dengan ekspresi sombong. Mereka berdua terkurung dan ternganga, tidak mengucapkan sepatah katapun. Jelas sekali mereka tidak mau menyerahkannya. Saudara Kiang punya otak, kami semua terluka, dua batu Yuan ini bukan hanya bukti, tetapi juga biaya pengobatan kami. Mendengar dia mengatakan ini, sepertinya dia ingin membagi jarahannya, para pelayan yang tidak mendapatkan batu Yuan mulai angkat bicara. Saudara Kiang benar. Monyet, berikan batu Yuan itu kepada saudara Kiang. Jangan bilang kamu ingin memimpin. Saudara Kiang memiliki latar belakang yang kuat. Hanya saudara Kiang yang bisa membalaskan dendam kita. Saudara Kiang, kami percaya padamu. Di bawah tekanan semua orang, monyet kurus dan guru-gu lainnya hanya bisa mengerucutkan bibir dan dengan enggan mengeluarkan batu Yuan, lalu menyerahkannya kepada saudara Kiang. Saudara Kiang menerimanya dan menyentuh batu Yuan yang halus dan bulat. Tiba-tiba, dia merasa hidungnya tidak terlalu sakit lagi. Namun saat ini, tirai tiba-tiba terangkat. Semua orang terkejut, mengira Fang Yuan telah datang lagi. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah kepala pelayan tua itu. Seneskal, kenapa kamu ada di sini? Manager lama, kami baru saja akan mencarimu. Semua orang terkejut. Ekspresi kepala pelayan tua itu sangat jelek, terutama ketika dia melihat dua keping batu Yuan di tangan saudara Kiang. Ekspresinya menjadi semakin suram. Dia berjalan di depan saudara Kiang dalam beberapa langkah, mengambil batu primordial, dan menamparkan wajah saudara Kiang beberapa kali. Saudara Kiang tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Setelah beberapa tarikan napas, semua orang akhirnya bereaksi. Seneskal, siapa yang membuatmu marah? Seneskal, kamu, apa yang kamu lakukan? Orang tua itu berbalik dan berjalan pergi, membuka tirai, Kiang Zi, monyet kurus, kalian banyak orang terkutuk, keluar dari sini sekarang juga. Mengatakan demikian, dia keluar dari tenda terlebih dahulu. Saudara Kiang menutupi wajahnya, tetapi tidak berani melawan kepala pelayan tua itu. Dia hanya bisa menahan amarah dan kebingungannya saat dia keluar dari tenda. Ketika semua orang keluar dari tenda, mereka melihat Fang Yuan berdiri di samping, tubuhnya penuh luka dan noda darah. Seneskal, merekalah yang merampas batu Yuanku. Fang Yuan menunjuk ke arah mereka dan berteriak dengan kemarahan yang wajar. Apa-apaan, para pelayan akhirnya bereaksi. Kamu bocah, kamu berani mengeluh dulu. Huff, aku akan membunuhmu. Semua orang marah dan meraung. Tamparan. Suara tamparan yang tajam membuat semua orang tercengang. Pelayan yang berteriak paling keras menutupi wajahnya dan mau tidak mau mengambil langkah mundur. Kepala pelayan tua itu memandangnya dengan murung, mengapa dia tidak bisa mengeluh kepadaku, ya. He he, kalian semakin melanggar hukum, bahkan berani merebut batu Yuan seseorang. Kepala pelayan tua itu juga tahu bahwa para pendatang baru akan ditindas, tapi dia senang melihat hal itu terjadi. Ini adalah proses yang tidak bisa dihindari. Di satu sisi, hal itu bisa meredam arogansi para pendatang baru, sehingga memudahkannya mengelola mereka di kemudian hari. Di sisi lain, hal ini juga dapat mendorong integrasi antara kelompok lama dan pendatang baru. Namun tingkat penindasan tidak boleh terlalu berlebihan. Merampok batu Yuan secara langsung, apa bedanya dengan bandit? Seneskal, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, teriak seseorang. Tamparan. Itu adalah tamparan keras lainnya. Suara kepala pelayan tua itu dingin, apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Seneskal, kita harus mengatakan ini. Ya, kami semua tidak bersalah, Seneskal. Banyak pelayan yang berteriak, merasa bersalah. Kitalah korbannya di sini, oke. Rambut pramugara tua itu berdiri karena marah ketika dia meraung. Kamu mengambil batu primordialnya, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak bersalah. Apakah kedua batu Yuan ini miliknya? Berbicara, mengatakan kebenaran. Iya-iya. Meski begitu, tapi... Kendur-kendur. Dua mulut. Dua pelayan menutup mulut mereka. Kepala pelayan tua itu menunjuk ke arah mereka dan memarahi. Merebut batu Yuan tidak masalah, tapi kamu berani menggunakan pisau. Kamu terlalu berani. Bicaralah, siapa yang menggunakan pisau itu? Ketika seorang pembantunya terluka, dia tidak bisa bekerja, melainkan harus istirahat dan menyembuhkan. Inilah biayanya. Jika ada penundaan, para master Gu di atas akan menyalahkannya, dan kepala pelayan tua itu harus bertanggung jawab. Menggunakan pisau. Kami tidak. Seneskal, kita semua adalah orang tua, tahukah kamu tentang ini? Omong kosong sekali dari ibumu. Apakah kamu pikir aku buta? Anda tidak menggunakan pisau? Bagaimana dia bisa terluka? Apakah dia melakukannya sendiri? Pelayan tua itu meraung. Bai Ningbing memperhatikan dari sudut yang gelap, sambil berpikir, seneskal, kamu sangat pintar, tebakanmu benar. Tamparan, tamparan, tamparan. Kepala pelayan tua itu sangat marah dan menamparkan mereka berulang kali. Setiap orang setidaknya mendapat beberapa tamparan, semuanya terintimidasi oleh kekuatan kepala pelayan tua itu, tidak berani berbicara. Tapi mereka semua mengepalkan tangan mereka erat-erat, ada yang uratnya menyembul di dahi, ada yang mengertakkan gigi. Hati mereka dipenuhi amarah, tidak mampu mengungkapkannya. Kalian semua kembali ke tenda, aku akan menyelesaikan masalah denganmu besok. Tangan kepala pelayan tua itu mati rasa karena tamparan itu, dia sudah tua, terengah-engah, tetapi amarahnya telah meredah lebih dari setengahnya. Para pelayan tidak berani melanggar perintah ini, mereka berbalik dan menatap Henry Fang dengan marah, mengukir sosoknya di lubuk hati mereka yang terdalam. Kepala pelayan tua itu berjalan mendekat dan meletakkan batu Yuan di tangan Fang Yuan, berbicara dengan nada tidak ramah, aku sudah mendapatkan batu Yuan itu kembali untukmu, jangan sampai hilang lagi. Jika kamu kehilangannya lagi, aku tidak akan peduli lagi. Fang Yuan menangis, merasa terharu dan takut, seneskal, tolong bantu saya, simpan kedua batu Yuan ini dengan aman untuk saya. Saya khawatir mereka akan dirampok lagi. Kepala pelayan tua itu tertegun, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Menjadi pedagang itu berbahaya, suatu hari nanti Fang Yuan mungkin akan ditelan binatang buas, lalu bukankah kedua batu Yuan ini akan menjadi miliknya. Kalau begitu dengan enggan aku akan menyimpannya untukmu, kata kepala pelayan tua itu. Terima kasih seneskal, seneskal Anda benar-benar orang yang baik. Fang Yuan buru-buru membungkuh, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, baiklah, aku mengantuk, kamu juga harus tidur lebih awal. Kepala pelayan tua itu melambaikan tangannya dan pergi dengan tidak sabar. Adapun di mana Fang Yuan tidur, itu bukan urusannya. Hei itu ini benar-benar bodoh. Kepala pelayan tua itu mencibir dalam hatinya. Semua orang pergi, wajah Fang Yuan segera kembali tenang. Luka di tubuhmu masih mengeluarkan darah, apakah kamu tidak akan mengobatinya? Bai Ningbing berjalan mendekat. Aku masih menggunakannya, ayo pergi. Henry Fang tersenyum. Di dalam tenda, lampu minyak menyala. Sang Shin Chi sedang membaca buku, tiba-tiba sedikit mengernyit, Xiao Dai, apakah kamu mendengar itu? Sepertinya ada yang menangis minta tolong di luar tenda. Gadis pelayan Xiao Dai menganggupkan kepalanya, tertidur. Nona belum tidur, jadi tidak baik dia tidur dulu. Sekarang setelah dia terbangun, dia mendengarkan dan segera berteriak, ayo, seseorang menangis minta tolong. Siapa yang menangis di tengah malam? Kenapa kamu lagi? Penjaga Sang Shin Chi, Tuan Gu Zhang Zu, sudah keluar dan memperhatikan Fang Yuan. Fang Yuan duduk di tanah dalam keadaan lumpuh, ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Enyahlah, jika kamu tidak enyahlah, aku akan membunuhmu. Zhang Zu berteriak, kesannya terhadap Fang Yuan sangat buruk. Paman Zhang Zu, pada saat ini, Sang Shin Chi dan gadis pelayan berjalan mendekat. Kenapa kamu lagi? Kamu masih menghantuiku. Gadis pelayan itu melihat Fang Yuan dan langsung menatap dengan mata terbelalak. Fang Yuan mengabaikan mereka, hanya memusatkan pandangannya pada Sang Shin Chi, Nona Zhang, hidupku karena kamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Cih, kamu gila, omong kosong apa yang kamu katakan. Zhang Zu berteriak dengan marah. Rindu keluarga ku baik dan murah hati, bagaimana dia bisa menyakitimu. Nona, ayo pergi, jangan pedulikan orang gila ini. Gadis pelayan itu juga mengeluh. Dengan sifat Sang Shin Chi, dia tidak tega melihat orang lain menderita. Fang Yuan bermandikan darah dan penuh luka, dia telah memenangkan simpatinya. Ditambah lagi, jika Sang Shin Chi tidak menanyakannya, dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Kamu bilang kamu disakiti olehku, apa maksudmu? Paman Zhang Zu, bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menyembuhkannya terlebih dahulu? Kata Sang Shin Chi. Meskipun Zhang Zu tidak mau, dia hanya bisa mendorongnya. Bola cahaya putih memasuki tubuh Fang Yuan, pendarahannya berhenti dan lukanya berangsur-angsur sembuh. Fang Yuan berkata, kedua batu Yuan itu, mereka iri dan ingin merebut batu Yuan saya. Saya tidak bisa menang melawan mereka, jadi saya mengundang pelayan tua itu untuk menegakkan keadilan. Meskipun mereka mengembalikan batu Yuan, mereka mengancamku dan ingin memberiku pelajaran, membuatku berharap aku mati. Jadi seperti ini, Sang Shin Chi hanya bisa menghela nafas. Kamu menuai apa yang kamu tabur, Nona, jangan pedulikan dia. Dia jelas memintanya, jika dia tidak menjualnya dengan harga tinggi, bukankah semuanya akan baik-baik saja. Xiao Dai memutar matanya, dia sama sekali tidak menyukai Fang Yuan. Fang Yuan melanjutkan, rekan saya dan saya memikirkannya, dan kami hanya dapat mengandalkan Anda, Nona Zhang. Kalau tidak, kita akan dibunuh oleh mereka. Ini adalah dua kehidupan yang sedang kita bicarakan. Mereka tidak akan membunuh, Sang Shin Chi menghibur Fang Yuan. Fang Yuan menyela, lalu berkata, Nona, Anda tidak tahu, di sini sangat gelap. Mereka akan menggunakan kesempatan binatang buas untuk berkomplot melawan saya. Mungkin suatu hari nanti, saya akan dimakan binatang buas. Namun nyatanya, mereka sedang mempermainkan di balik layar. Tolong bawa aku masuk, tolong selamatkan aku. 243 Nona, kamu tidak bisa. Zhang Zhu buru-buru berkata, Nona, karavan keluarga Zhang kami adalah yang terlemah di seluruh karavan. Jika kita menerimanya, kita pasti akan menyinggung keluarga lain. Untuk dua pelayan yang tidak penting, itu tidak sepadan. Nona, meskipun Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda harus memikirkan karavan keluarga Zhang dan orang-orang di sekitar Anda. Zhang Zhu menyarankan, ini, Zhang Xinqi terjebak dalam dilema, tidak mampu mengambil keputusan. Apa yang sulit tentang ini? Nona Zhang, saya hanya pembantu keluarga Chen, bukan pelayan mereka. Jika Anda masih dilema, saya punya cara untuk mengatasinya. Anda dapat memberitahu keluarga Chen, saya dan teman saya menyinggung Anda, jika Anda ingin menghukum kami, penjarakan kami. Keluarga Chen pasti tidak akan menyinggung perasaan Anda demi dua manusia, kata Henry Fang. Itu ide yang bagus, mata Zhang Xinqi berbinar. Merindukan, Zhang Zhu menghela nafas tanpa daya, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi memujuknya. Fang Yuan segera memanfaatkan situasi ini dan berdiri, membungku dalam-dalam kepada Zhang Xinqi, Nyonya Zhang, Anda adalah orang yang sangat baik. Saya pasti akan membalasnya di masa depan. Zhang Xinqi menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah berpikir Anda akan membalas budi saya, sejak saya bertemu Anda, maka saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Malam ini, kamu bisa tidur di kemahku. Xiaodi, atur tenda untuk mereka berdua. Ya, Nona, Xiaodai dengan enggan menyetujuinya. Ikutlah denganku, kalian berdua. Jangan salahkan saya jika Anda tersesat. Xiaodai tidak memberikan wajah apapun pada Fang Yuan dan memimpin jalan. Melihat sosok Fang dan Bai yang pergi, Zhang Zhu mengerutkan keningnya. Dari lubuk hatinya, dia tidak menyukai Fang dan Bai, tapi sebagai pengawal Zhang Xinqi, dia harus memikirkan keselamatannya. Dia memutuskan untuk menangani masalah ini secara pribadi. Ini hanya tenda kecil, ruang di dalamnya sempit. Tapi Fang dan Bai tidak peduli. Mereka bahkan menggunakan pohon perangkap binatang sebagai tenda, lingkungan ini sudah cukup baik. Dalam kegelapan, keduanya berbaring dengan santai. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan memegang tangan Bai Ningbing, semuanya akan baik-baik saja, Bai Yun. Bai Ningbing memutar matanya. Dia tentu saja mengetahui maksud sebenarnya dari Fang Yuan. Dia diam-diam memindahkan sebagian esensi purba salju perak ke Fang Yuan melalui telapak tangannya. Tidurlah lebih awal, untungnya kita bertemu orang baik seperti Nona Zhang. Fang Yuan menutup matanya dan mulai berkultivasi secara diam-diam setelah dia selesai berbicara. Sekarang dia sudah naik ke peringkat kedua, esensi purbanya adalah Laut Baja Merah. Meskipun ia sudah bisa menggunakan cacing minuman keras empat rasa, esensi sejati perak pembelajaran Bai Ningbing tidak diragukan lagi lebih luar biasa. Bagi Fang Yuan, selama Bai Ningbing ada, cacing minuman keras empat rasa tidak ada gunanya. Esensi purba salju perak membersihkan celahnya, fondasi Fang Yuan meningkat dengan cepat. Dengan efek penyembunyian nafas Gu, dia tidak khawatir auranya bocor. Selama dia tidak menggunakan cacing Gu di luar tubuhnya, penyamarannya tidak akan rusak. Saat ini, penyembunyian nafas Gu belum benar-benar melangkah ke panggung sejarah. Di kehidupan sebelumnya, sekitar 150 tahun kemudian, menjadi dikenal luas karena pemburu Pangeran Sunggan. Dalam 50 tahun berikutnya, selama perang besar yang mempengaruhi seluruh perbatasan selatan, itu digunakan secara luas dan berkembang untuk sementara waktu. Dengan kata lain, berdasarkan jejak sejarah kehidupan sebelumnya, orang-orang hanya akan secara sadar waspada terhadap Gu penyembunyian nafas setelah 150 tahun. 200 tahun kemudian, orang-orang akan memiliki metode yang matang dan pengalaman yang kaya untuk menangani Gu penyembunyian nafas. Gu penyembunyian nafas juga merupakan Gu peringkat 3, dan tidak ada master Gu peringkat 4 di karavan ini. Meskipun ada banyak Gu master, siapa yang akan memberi perhatian khusus pada dua orang biasa seperti Hei Tu dan Bai Yun? Setelah menghabiskan esensi purba perak-perak ini, Fang Yuan segera mengaktifkan Gu kekuatan buaya di celahnya. Jejak kekuatan baru ditambahkan secara permanen ke tubuhnya. Tulang-tulang di tubuhnya tidak lagi berwarna putih, melainkan menyerupai besi hitam yang keras. Itu seperti landasan yang kokoh, yang terus-menerus menanggung pertumbuhan kekuatan yang berkelanjutan. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, saat langit cerah, seluruh perkemahan terbangun. Setelah beberapa saat merasa gugup, karavan berangkat. Zhang Zhu tidak langsung pergi ke klan Chen, tetapi terlebih dahulu bertanya secara diam-diam melalui bawahannya. Tadi malam memang terjadi perkelahian, dan banyak orang yang melihatnya di lokasi kejadian. Adapun kelompok saudara Qiang, mereka menutupi fakta bahwa Fang Yuan memukuli mereka. Jika masalah ini menyebar, akan sangat memalukan jika begitu banyak orang tidak bisa mengalahkan Fang Yuan. Lalu bagaimana saudara Qiang dan yang lainnya bisa bertahan? Faktanya, mereka kembali malam itu dan mendiskusikannya. Setelah saling menginterogasi, mereka mencapai konsensus dan mengarang cerita, mereka menindas pendatang baru, dan pada akhirnya, Fang Yuan mengambil inisiatif untuk menyerahkan batu Yuan, dan kemudian mereka marah dan pergi mencari pengurus lama. Untuk membuktikan bahwa pertarungan itu memang terjadi, Zhang Zhu pergi mencari pemimpin klan Chen. Wakil pemimpin ini mendengar bahwa bawahannya memiliki dua manusia yang menyinggung Zhang Xinqi dan ditahan, dan mau tidak mau merenung. Meskipun dia tidak ingin menyinggung klan Zhang karena satu atau dua manusia, dia tidak ingin berkompromi saat itu juga. Prestige klan Chen tidak bisa turun. Kedua, di antara para pelayan, ada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. Karena itu, dia bertanya siapa mereka. Zhang Zhu memberitahunya. Wakil pemimpin klan Chen sedikit terkejut, dia masih memiliki kesan tertentu. Saat itu, permintaan kepala desa lamalah yang mengizinkan kedua orang ini untuk bergabung. Tapi tak disangka di hari pertama, mereka akan membuat lubang di tanah. Menurut perkiraannya, Fang dan Bai seharusnya adalah kerabat kepala desa yang lama, tapi lalu kenapa? Kepala desa tua itu tercerahkan olehnya, dan berada di bawah kendalinya. Meninggalkan kedua orang ini, dia tidak akan berani keberatan. Terlebih lagi, jelas keduanya yang melakukan kesalahan, dan bahkan menimbulkan masalah bagi klan Chen, mereka pantas mati. Memikirkan hal ini, wakil pemimpin telah memutuskan untuk meninggalkan kedua orang ini untuk menyelesaikan konflik dengan klan Zhang. Namun di permukaan, dia menunjukkan ekspresi yang sulit, Saudara Zhang, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Jika Anda mengambil keduanya, klan Chen kami tidak akan memiliki cukup tenaga. Anda tidak bisa meminta kami para Master Gu melakukan pekerjaan manual untuk memindahkan barang, bukan? Bagaimana kalau begini, saya akan memanggil pramugara yang bertanggung jawab. Dia memahami situasinya, jika kami benar-benar kekurangan tenaga, maka kami tidak dapat memberikan dua orang ini kepada Anda sekarang. Mereka akan tinggal bersamaku untuk saat ini, dan ketika desa berikutnya merekrut orang baru, aku akan menyerahkan mereka ke klan Zhang Mu. Baiklah, Zhang Zhu mengangguk. Wakil pemimpin tidak bisa menahan senyumnya. Dengan cara ini, tidak akan ada gosip tentang ketakutan keluarga Chen terhadap keluarga Zhang. Ketika pramugara tua itu dipanggil, dia merasakan kekhawatiran di hatinya. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Namun ketika dia mendengar situasinya dengan jelas, hatinya langsung menjadi bersemangat. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Kedua orang ini sungguh sial, jatuh ke tangan klan Zhang. Mati? Akan lebih baik jika mereka berdua mati, bukankah kedua batu Yuan itu akan menjadi milikku? Memikirkan hal ini, pramugara tua itu segera menepuk dadanya dan menjamin bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan tenaga kerja. Bahkan jika ada masalah, untuk kedua batu Yuan itu, dia pasti akan membuang tulang lamanya dan secara pribadi memindahkan barangnya. Pada titik ini, debu sudah mengendap. Zhang Zhu mengucapkan selamat tinggal, tapi hatinya cemberut. Selama 10 hari berikutnya, Fang dan Bai bekerja di siang hari dan berkultivasi di malam hari. Gunung Ziyu sudah tertinggal jauh oleh karavan, melangkah ke wilayah Gunung Feihou. Fang Yuan tahu bahwa semakin jauh dia dari Gunung Ziyu, identitasnya akan semakin tersembunyi, dan dia akan semakin aman. Saat ini, ia telah memperoleh setengah kekuatan buaya, namun banyak tulang tombak Gu yang mati kelaparan, dan mata air susunya sudah tidak mencukupi, ia hanya bisa menyerahkan sebagian untuk memasok sisa cacing Gu. Fang Yuan merasa sakit hati. Meskipun dia tidak bisa menggunakan cacing Gu ini, dia bisa menjualnya. Dia berencana membeli cacing Gu di kota Klansang, dan mengumpulkan satu set. Ini membutuhkan batu Yuan dalam jumlah besar, meskipun dia memiliki teratai harta karun surgawi, dan dapat menghasilkan puluhan batu Yuan sehari. Namun di dalam karavan, untuk mencegah identitasnya terungkap, dia tidak dapat menggunakannya. Karena itu, dia perlu lebih mengontrol Sang Shin Chi. Begitu mereka mencapai Klansang, Sang Shin Chi akan menjadi salah satu tuan muda, dan ini akan memberikan kemudahan bagi perjalanan Fang Yuan ke kota Klansang. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia tidak hanya harus dekat dengan Sang Shin Chi, tapi juga mendapatkan kepercayaannya. Hutan pegunungan itu dalam dan tenteram, dan kabut putih masih menyelimuti. Karavan perlahan bergerak maju di jalur pegunungan yang sempit, kabut putih semakin tebal, dan pandangan orang semakin mengecil, perlahan menjadi terbatas pada sepuluh langkah. Gunung Feiho berkabut, dan jika Fang dan Bai bepergian sendirian, itu akan sangat sulit. Namun karena berada di dalam karavan, mereka secara alami bisa meminjam kekuatan investigasi Gumasters. Tiba-tiba, ada keributan di depan, dan karavan berhenti. Apa yang sedang terjadi? Ada masalah. Kami menemui sekelompok monyet yang menghalangi jalan. Banyak orang di karavan itu berdiskusi sekaligus, tetapi mereka tidak terkejut. Di gunung Feiho, kera menguasai daratan, dan kelompok kera membentuk lautan yang tak terhitung banyaknya. Ketika karavan pindah ke sini, mereka akan bertemu dengan kelompok monyet yang menghalangi jalan dan merampok mereka. Selama seseorang mempunyai pengalaman, mereka tidak akan terkejut. Monyet dari gunung Feiho, He he, aku sudah membacanya di buku. Sepertinya aku bisa melihatnya dengan mataku sendiri hari ini. Bai Ningbing bergumam pelan kegirangan. Pada awalnya, karavan melewati gunung Feiho, dan bertarung dengan kelompok monyet, membunuh gelombang demi gelombang. Pada akhirnya, karavan itu dimusnahkan, atau dikembalikan dengan semangat rendah. Gunung Feiho pernah dianggap sebagai tanah terlarang yang tidak bisa digunakan untuk berdagang. Jika itu adalah gunung lain, binatang buas akan saling mengawasi, dan akan selalu ada celah untuk dimasuki. Tapi binatang buas di gunung Feiho hanyalah monyet bandit. Mereka hidup bersama, dan meskipun terjadi perkelahian antar kelompok monyet, begitu mereka menghadapi musuh dari luar, semua monyet bandit di gunung akan bersatu. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh karavan. Bahkan klan besar pun mungkin tidak akan mampu memusnahkan kelompok monyet tersebut. Sampai, Heaven Crown Markis muncul. Master Gu peringkat lima jalur lurus ini masuk jauh ke dalam gunung Feiho, berjuang menuju puncak gunung. Kemudian dia menggunakan bahasa monyet Gu untuk mencapai kesepakatan dengan kaisar monyet. Semuanya berubah karena ini. Jalur perdagangan gunung Feiho dibuka. Sekarang, jalur perdagangan ini adalah salah satu dari tiga jalur perdagangan terpenting di perbatasan selatan, menghubungkan timur dan barat, dan pentingnya jalur ini terbukti dengan sendirinya. Monyet-monyet sialan itu, mereka muncul lagi. Saat ini, mereka menghalangi jalan kita. Semuanya, Anda tahu aturannya. Saya akan mengucapkan kata-kata buruk dulu, siapapun yang melanggar aturan akan melibatkan kita. Klan Jiaku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskannya. Pemimpin karavan itu berteriak dengan dingin. Itu wajar. Saudara Jialong benar, kami akan bertindak sesuai aturan. Jika ada yang mencoba memanfaatkan kami, kami akan mengeluarkannya dari karavan. 244. Monyet bandit memiliki tubuh yang kuat dan sebesar gajah. Monyet bandit dewasa tingginya 10 kaki dan memiliki otot yang menonjol. Lengan atas mereka dua kali lebih tebal dari anggota tubuh bagian bawah, dan ekor mereka seperti batang besi yang dapat menghancurkan bebatuan gunung. Monyet bandit memiliki bulu emas yang ditutupi garis-garis harimau hitam. Yang aneh adalah bulu itu tumbuh secara alami dari pinggangnya, menutupi selangkangan dan ekornya seperti rok kulit. Melolong. Raja monyet dari kelompok monyet bandit ini tiba-tiba membuka mulutnya yang besar dan melolong dengan keras dan jelas. Raungan mereka sekuat singa atau harimau. Melolong-melolong. Raungan Raja Kera membuat para Kera merespon. Sesaat angin dan awan melonjak dan gelombang suara menyebar menyebabkan kabut putih menyebar banyak. Bidang pandang semua orang tiba-tiba melebar, baru kemudian mereka menyadari bahwa kedua sisi jalan pegunungan dipenuhi monyet bandit. Lebih dari seribu monyet bandit mengepung karavan. Tubuh mereka besar dan pepohonan setinggi kepala mereka. Beberapa anakan hanya mencapai pinggang. Di depan karavan, Raja Kera yang lebih besar sedang duduk di bangku batu. Sebuah toples anggur batu berwarna abu-abu yang tampak seperti toples air diletakkan di sampingnya, mengeluarkan aroma anggur yang kuat. Setelah Raja Kera melolong, ia menutup mulutnya. Monyet bandit lainnya masih melolong. Ini malah menunjukkan sikap Raja Kera yang mengesankan. Tatapannya tenang dan matanya bersinar cemerlang saat ia duduk tak bergerak. Sebaliknya, monyet-monyet bandit biasa itu sedang menatap barang-barang karavan, tampak gelisah dan bersemangat untuk mencoba. Monyet, rubah, lican tropes, binatang buas ini semuanya memiliki kecerdasan. Kecerdasan Raja Monyet Bandit ini hanya sebanding dengan anak berusia 3 tahun dan tidak sebaik lican tropes petir, namun ia cukup pintar untuk berkomunikasi. Pemimpin karavan Jialong menyipitkan matanya dan menatap Raja Monyet, tiba-tiba berkata, Jiayong, pergilah. Ya, pemimpin, Jiayong berdiri. Dia tinggi dan gemuk, dengan perut buncit, dan terlihat sangat kekar. Dia adalah seorang master gu tipe pertahanan dan gu vitalnya adalah gu pelindung air. Dia adalah master gu peringkat 2 dan berspesialisasi dalam pertempuran air. Suatu ketika, dia sedang berenang di sungai dan membunuh seekor penyus ukuran perahu kecil. Dari tubuhnya, dia memperoleh kekuatan kura-kura gu. Setelah menggunakannya, dia memperoleh kekuatan kura-kura permanen. Melihat Jiayong mendekat, Auman Monyet tiba-tiba menjadi lebih keras, gelombang suara mengguncang hutan. Jiayong memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berdiri di hadapan Raja Kera. Raja Kera memiliki tubuh yang besar. Meski sedang duduk, kepalanya masih lebih tinggi dari Jiayong. Ia menatap Jiayong dan meraung. Segera, beberapa monyet bandit membawa meja batu dan berjalan mendekat sambil terengah-engah. Meja batu itu sebesar tempat tidur dan sangat berat. Saat mendarat di tanah, suara teredam terdengar. Dua monyet bandit lagi membawa bangku batu. Mereka ditempatkan di depan Raja Kera. Raja Kera menepuk meja batu, dan suara dentumannya seperti tabuhan genderang. Jiayong menelan ludahnya dan duduk. Dia mengulurkan lengan kanannya dan meletakkan sikunya di atas meja. Raja Kera juga mengulurkan tangan kirinya dan mengatupkan kedua tangannya. Monyet bandit betina di sampingnya tiba-tiba berteriak. Ketika Jiayong dan Raja Kera mendengar model ini, mereka mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama dan memulai kontes unik ini. Monyet bandit menghormati kekuatan, dan panco adalah aktivitas sosial paling penting di antara para monyet. Monyet kecil itu bisa adu panco segera setelah ia lahir. Panco bukan hanya permainan di kalangan monyet bandit, juga merupakan metode umum untuk menyelesaikan perselisihan. Saat itu, Gumaster Heaven Crown Markis yang saleh hanya memiliki budidaya peringkat 5. Dengan kekuatan seperti itu, dia secara alami tidak bisa berjuang untuk mencapai puncak. Dia menggunakan kebiasaan monyet bandit ini untuk adu senjata sampai dia mencapai puncak gunung Feihou dan mengalahkan kaisar monyet. Kemudian mendapat pengakuan dari kelompok Kera dan membuat kesepakatan untuk membuka jalur perdagangan. Sejak saat itu, semua karavan yang masuk dan keluar gunung Feihou harus mengikuti perjanjian ini dan adu senjata dengan monyet bandit. Pemenangnya akan mendapatkan pengakuan dari monyet bandit dan dibebaskan dari biaya tol yang kalah harus membiarkan monyet mengambil sebagian barangnya. Dengan cara ini, karavan dapat berbisnis dan monyet bandit juga dapat merasakan manfaatnya tanpa pernah bosan. Selama bertahun-tahun, karavan mematuhi perjanjian tersebut. Jalur perdagangan berangsur-angsur makmur dan perjanjian berangsur-angsur stabil. Di samping meja batu, wajah Jiayong memerah dan ekspresinya berubah. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun dia tetap tidak bisa menahan kekuatan Raja Kera. Lengannya perlahan-lahan miring ke samping dan akhirnya, dengan keras, lengan Raja Kera menekan Jiayong. Kemenangan Raja monyet berdiri dan dengan gembira memukul dadanya dengan tinjunya. Kelompok monyet itu berteriak keras, momentumnya sangat mengejutkan. Jiayong menunduk dan mundur. Dalam perjalanan pulang, monyet bandit di kedua sisi mengejeknya secara ekstrim. Ada yang mengangkat rok kulitnya dan memperlihatkan pantat merahnya, menghadap Jiayong, ada yang memasang wajah dan ada yang mengibaskan jari. Tidak kusangka akan ada hari di mana aku akan diejek oleh binatang, Jiayong menghela nafas tak berdaya, senyum pahit di wajahnya. Jiayong tanpa ekspresi dan melambaikan tangannya ke belakang. Kelompok milik klan Jiayong mulai bergerak maju. Monyet-monyet itu berkerumun ke depan dan mengambil barang-barang dari karavan yang terbuka. Klan Jiayong mempermainkan dan menutupi batu bara halus dengan lapisan sutra dan kain sutra yang indah. Perhatian para kera tertuju pada kain warna-warni tersebut dan mereka melepaskan batu-batu bara halus berwarna abu-abu yang memiliki harga pasaran lebih tinggi. Kelompok monyet bermain sembarangan. Banyak dari mereka yang melilitkan kain tersebut di lengan, pinggang, dan punggung. Adegan itu sangat bising. Di mana Jiaping, Jialong berteriak dengan suara yang dalam. Jiaping perlahan keluar. Dia sangat kontras dengan Jiayong. Dia kurus seperti korek api dan tampak sangat lemah. Aku datang untuk membalas dendam padamu. Dia berjalan melewati Jiayong dan dengan santai menepuk pundaknya. Dengan kakak laki-laki Jiaping di sini, tentu saja akan sangat mudah. Jiayong menangkupkan tinjunya dan tersenyum pahit. Anggota klan Jiayong menghela nafas lega ketika mereka melihat Jiaping, menunjukkan ekspresi lega. Melihat kedatangan Jiaping, kelompok monyet itu mengeluarkan tangisan aneh yang penuh dengan rasa jijik dan jijik. Raja Kera telah duduk dan dengan acuh-ta'acuh mengangkat toples anggur dan meminum seteguk anggur monyet. Pada akhirnya, kamu tetaplah binatang, menilai orang dari penampilannya. Jiayong mencibir. Jiaping ini terlihat kurus dan lemah, tapi sebenarnya dia memiliki kekuatan dua beruang. Dia hanya menggunakan tendon gu yang melingkari, menyebabkan tendon di tubuhnya berputar seperti akar pohon, sehingga menekan otot-ototnya. Jiaping duduk dan mengulurkan tangannya. Tangannya bahkan tidak sampai seperempat dari cakar Raja Kera. Namun setelah mengerahkan kekuatannya, dia hanya bertahan sesaat sebelum mengalahkan Raja Monyet. Untuk sesaat, auman kelompok monyet itu terhenti. Mata Raja Kera terbuka lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Jiayong terkekeh dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kelompok itu untuk terus bergerak maju. Monyet-monyet yang menghalangi jalan otomatis memberi jalan, namun tidak bergerak. Kelompok klan Jiayong bergerak maju agak jauh sebelum kelompok monyet itu berseru dan memblokir jalan lagi. Raja Kera menepuk meja batu, menolak mempercayainya dan menantang Jiaping. Jiaping tersenyum. Kemenangan lainnya. Semuanya, aku pergi dulu. Jiayong menangkupkan tinjunya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, kelompok klan Jiayong melewati babak ini. Baiklah, giliran Lin Klan kita. Lin Dong, wakil pemimpin Lin Klan berteriak. Yang lain tidak membantah, Karavan sudah mendiskusikan perintah tersebut. Seiring berjalannya waktu, Karavan bergerak maju bagian demi bagian. Untuk melewati gunung Feihou dan meminimalkan kerugian, setiap klan secara khusus membina banyak Master Gu. Kekuatan banteng, kekuatan harimau, kekuatan gajah, kekuatan ular piton, kekuatan kuda. Para Master Gu naik satu per satu, masing-masing menunjukkan kemampuannya, menang dan kalah. Kebanyakan orang melewati putaran tersebut, dan akhirnya giliran kelompok klan Zhang. Ekspresi Zhang Zhu tidak terlihat bagus. Dia adalah seorang Master Gu tipe penyembuh dan tidak berspesialisasi dalam kekuatan. Terlebih lagi, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk adu jotos dengan raja monyet dan tidak bisa menggunakan cacinggu. Jika ketahuan, hal itu akan dianggap curang dan akan menarik serangan kelompok monyet. Di karavan klan Zhang ini, selain dia, seorang peringkat tiga, tidak ada Master Gu lainnya. Jadi, di karavan, kekuatannya berada di bawah. Kehidupan Sang Xinqi di klan Zhang tidak baik, dan sebagai anak haram, dia dikucilkan. Apalagi setelah ibunya meninggal, keadaannya semakin parah. Sesuai wasiat ibunya, Sang Xinqi menjual aset keluarganya dan mendirikan karavan ini. Banyak anggota klan Zhang yang berharap aib klan ini mati di luar. Oleh karena itu, mereka tidak mengirimkan satu pun Master Gu. Paman Zhang Zhu, jangan khawatir, itu hanya beberapa barang. Selama kamu di sini, tidak apa-apa. Sang Xinqi sangat perhatian, memperhatikan ekspresi Zhang Zhu, dia dengan lembut menghiburnya. Akhirnya, hanya klan Zhang yang tersisa. Cek-cek, tidak perlu dilihat, mereka pasti kalah. Saya lebih mengenal Zhang Zhu. Karavan klan Zhang konon diorganisir oleh gadis klan Zhang. Dengan demikian, hanya Zhang Zhu yang tersisa untuk menjaga penampilan. Banyak Gu Master yang berdiri di belakang ronde tersebut, memandang ke arah mereka sambil berpikir untuk menonton sebuah pertunjukan. Mereka sedikit banyak kehilangan beberapa barang, jadi suasana hati mereka tentu saja tidak baik. Perbandingan menghasilkan kebahagiaan, orang yang tidak beruntung seringkali merasa lebih baik setelah melihat lebih banyak orang yang tidak beruntung. Banyak orang memandang ke arah karavan klan Zhang, mencari kenyamanan di hati mereka. Barangnya sudah mati, nyawa manusia lebih penting. Paman Zhang Zhu, kamu tidak perlu naik, kita bisa membiarkan kelompok monyet mengambil barangnya. Kata Zhang Xinqi. Huh, Nona tidak tahu. Kalau kita tidak bersaing, kita tidak akan bisa lolos. Monyet-monyet ini keras kepala, kita harus bergulat. Nona, meskipun kami kalah, kami tidak boleh kalah. Kita tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan kita, aku akan pergi sekarang. Zhang Zhu menangkupkan tinjunya, menguatkan dirinya untuk naik. Tunggu. Tepat pada saat ini, Fang Yuan keluar dari kerumunan. Nona Zhang, Anda telah menyelamatkan hidup saya sebelumnya. Biarkan aku pergi kali ini. Dia menangkupkan tinjunya. Hanya denganmu, pelayan Xiaodai memutar matanya, sudah waktunya, kamu bukan Master Gu, jangan menambah kekacauan. Zhang Xinqi juga tersenyum, Hei Tu, saya menghargai niat Anda. Ini bukan lelucon, Raja Monyet memiliki kekuatan yang besar, tidakkah Anda melihat para Master Gu di depan mengalami patah tulang? Nona, meskipun tulangku patah, aku akan tetap membalas budimu. Henry Fang bersikeras. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Jika tulangmu patah, kangen keluarga kulah yang perlu merawatmu. Xiaodai melambaikan tangannya dengan jijik, jangan datang dan membuat masalah, oke? Nona Zhang, Anda tidak tahu. Kekuatan saya telah melampaui orang biasa sejak saya masih muda, bahkan orang dewasa pun tidak memiliki kekuatan sebanyak saya. Kali ini, saya pasti akan pergi. Mengatakan demikian, Fang Yuan berbalik dan berjalan menuju Raja Monyet. Hei Tu, Zhang Xinqi ingin menghentikannya, tapi dihentikan oleh Zhang Zhu. Nona, dia bukan orang bodoh, dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk berdiri. Terkadang, kita perlu percaya pada orang lain. Zhang Zhu membujuk. Faktanya, dia tidak percaya pada Fang Yuan. Dia hanya merasa ada baiknya mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada makhluk fana ini. Yi, lihat, klan Zhang benar-benar mengirim seorang pelayan. Haha, klan Zhang tidak punya siapa-siapa, jadi mereka mengirim pelayan untuk mempermalukan diri mereka sendiri. 245. Sebenarnya dia, hehe, surga punya mata. Kelompok saudara Kiang melihat sosok Fang Yuan dan mata mereka bersinar karena kegembiraan. Saya tidak sabar untuk melihat lengannya patah. Wanita muda klan Zhang baik hati, dia menyinggung klan Zhang tetapi dia tidak mengeksekusinya. Jadi dia ingin mengirimnya ke panggung di sini. Fang Yuan perlahan berjalan ke meja batu dan duduk. Raja kera menatapnya dan mengulurkan lengannya. Tangan keduanya bersentuhan dan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kontes dimulai. Raja kera mengerahkan kekuatannya, tetapi lengan Fang Yuan seperti baja, tidak bergerak sama sekali. Upil mata Raja Monyet mengecil, menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah manusia terkuat yang pernah ditemuinya. Fang Yuan tertawa dalam hati, bahkan dengan kekuatan dua babi hutan, dia masih bisa menang melawan Raja Monyet ini. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kekuatan setengah buaya, dan Raja Kera telah bertarung berkali-kali sebelumnya, jadi kekuatannya sudah kurang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah situasi di mana Fang Yuan pasti akan menang. Omong-omong, kekuatan Raja Monyet ini tidak terlalu besar. Para Master Gu sebelumnya, ada yang memiliki kekuatan beruang, ada yang memiliki kekuatan kuda, namun pada akhirnya mereka kalah. Itu bukan karena kekuatan mereka kalah dengan Raja Monyet ini. Pasalnya, Pancho tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Padahal kekuatan beruang, kekuatan kuda, kekuatan kelinci, kekuatan ikan, kekuatan penyu, kekuatan buaya dan lain sebagainya semuanya berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada kekuatannya, tetapi juga pada bidang yang dikuasai oleh kekuatan tersebut. Kekuatan beruang untuk memukul, kekuatan kuda untuk berlari, kekuatan kelinci untuk melompat, kekuatan kura-kura untuk membawa beban, dan kekuatan buaya untuk menggigit. Setiap jenis kekuasaan memiliki bidang keahliannya masing-masing. Artinya, dalam domain tertentu, kekuatan tertentu akan ditampilkan secara maksimal. Dan Pancho, lebih pada kekuatan lengan. Monyet Bandit sangat pandai dalam hal ini. Petunjuknya terlihat dari fisik mereka. Anggota tubuh bagian atas seringkali dua kali lebih tebal dari anggota tubuh bagian bawah. Sejak lahir, mereka sudah mulai panco dan banyak berlatih sebagai landasannya. Jika itu adalah cara lain untuk berkompetisi, banyak Master Gu yang kalah mungkin bisa menang melawan Raja Monyet Bandit. Dari sudut pandang ini, setiap jenis kekuatan memiliki keunikannya masing-masing, dan tidak dapat dibedakan berdasarkan besarnya kekuatan yang dimilikinya. Mari kita ambil contoh seseorang. Kekuatan tinju seseorang pasti lebih kecil dari kekuatan tendangannya. Dalam keadaan normal, mustahil bagi seseorang untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Saya memiliki kekuatan dua babi hutan, setengah buaya, dan kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan panco saya jelas bukan gabungan dari keduanya. Tentu saja, bukan tidak mungkin baginya untuk memusatkan seluruh kekuatannya pada satu gerakan. Kalau begitu, kita harus bergantung pada cacinggu yang legendaris itu. Panco tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan Fang Yuan yang sebenarnya. Namun pada akhirnya, dia memiliki fondasi yang dalam, sehingga dia tidak akan terkalahkan. Namun, dia tidak bisa membuatnya begitu jelas. Setelah itu, Fang Yuan dengan sengaja mengungkapkan ekspresi yang berat. Lengannya gemetar seolah menemui jalan buntu dengan Raja Kera. Setelah itu, dia perlahan menekan Raja Kera selangkah demi selangkah. Ketika hasilnya keluar, hampir semua orang tercengang. Dia benar-benar menang. Orang ini dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Ada sedikit keributan di antara kerumunan, dan desahan keterkejutan terdengar satu demi satu. Cari tahu siapa orang ini. Jika memungkinkan, segera rekrut mereka. Para pemimpin banyak keluarga tergoda. Dibandingkan dengan para Master Gu yang menginvestasikan sejumlah besar uang untuk memeliharanya, rasio harga terhadap kinerja Fang Yuan terlalu tinggi. Dia tidak perlu berinvestasi sama sekali dan dapat digunakan untuk menciptakan keuntungan bagi karavan. Keberuntungan klan Zhang bagus, mereka mengambil harta karun. Banyak Gu Master yang memandang Zhang klan dengan rasa iri. Pantas saja kita tidak bisa mengalahkannya. Saudara Qiang dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan ini. Ini monster. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sungguh beruntung tidak dipukuli sampai mati olehnya. Memikirkan kembali, mereka segera merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Mereka awalnya ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Fang Yuan, tetapi setelah melihat ini, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka khawatir Fang Yuan akan mengambil inisiatif mencari masalah dengan mereka di masa depan. Ekspresi pramugara tua klan Chen jelek. Tidak disangka orang bodoh ini mempunyai kekuatan yang begitu besar. Oh tidak, kuharap wakil ketua tidak menyalahkanku. Dia dengan hati-hati melirik wakil pemimpin Chen klan. Wakil pemimpin Chen klan mengerutkan kening, dia memikirkan banyak hal. Dia mulai mencurigai niat Zhang klan. Apakah menanyakan orang-orang klan Zhang itu jebakan? Klan Zhang melihat nilai dari pelayan ini, jadi mereka dengan sengaja memenjarakannya dan kemudian datang untuk memintanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa masuk akal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Siapapun yang merasa telah ditipu dan ditipu, suasana hatinya tidak akan baik. Tapi kesalahan sudah terlanjur terjadi, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menelan kehilangan ini. Aku tidak salah lihat, kan? Gadis pelayan Xiao Dai menutup mulutnya. Melihat hasil ini, dia terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Kekhawatiran di wajah Zhang Xin Chi menghilang, dan bibirnya membentuk senyuman. Ayo pergi. Zhang Zhu melambaikan tangannya, mengarahkan karavan untuk bergerak maju, matanya memancarkan cahaya yang rumit. Fang Yuan menang, dan karavan klan Zhang mulai melewati pos pemeriksaan. Fang Yuan memenangkan dua putaran berturut-turut, dan lebih dari separuh karavan klan Zhang tersisa. Di ronde ketiga, Fang Yuan sengaja kalah demi menyamar, dan karavan klan Zhang masih kehilangan banyak barang. Namun meski begitu, penampilan Fang Yuan sudah cukup untuk membuat semua orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Setelah kembali ke karavan, dia mendapat sambutan hangat. Nona Zhang, untungnya saya tidak mengecewakan Anda. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata pada Sang Xinqi. Mata indah Sang Xinqi bersinar, dan dia mengevaluasi ulang Fang Yuan, suaranya selembut air, ibuku berkata untuk tidak menilai buku dari sampulnya, Hei Tu, kamu telah memberiku pelajaran yang jelas. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, ini batu 150 Yuan, ini adalah hadiah terima kasih. Batu 150 Yuan, gadis pelayan Xiao Dai terkejut, Nona, kenapa kamu memberinya begitu banyak? Fang Yuan mundur selangkah, dan dengan tegas menolak, Nona, saya di sini untuk membalas kebaikan Anda, bukan karena batu Yuan ini. Tolong ambil kembali batu Yuan itu, saya tidak akan menerima hadiah ini. Xiao Dai segera melanjutkan, Nona, Anda tahu, dia bilang dia tidak menginginkannya, Anda harus menyimpannya. Sang Xinqi bersih keras, ini bukan hadiah, ini hadiah terima kasih, ini hadiah terima kasih saya. Ekspresi Fang Yuan berubah serius, dan adanya serius, jangan menyebut batu 100 Yuan, meskipun itu batu 1000 Yuan, saya tidak akan menerimanya. Nona Zhang, meskipun saya hanya manusia biasa, tolong jangan menghina saya. Begitukah, Sang Xinqi tidak berdaya, dan hanya bisa mengambil kembali batu Yuan itu. Huff, setidaknya kamu bijaksana. Xiao Dai mengerutkan bibirnya. Zhang Zhu, yang berada di samping, terdiam, tapi tatapannya bahkan lebih rumit. Rahmat menyelamatkan hidup saya sulit untuk dibayar kembali. Tolong izinkan saya membantu Nona lagi. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata. Ada banyak kelompok monyet di Gunung Monyet Bandit, dan di sepanjang jalur perdagangan, akan ada sekelompok monyet dalam jarak waktu tertentu, yang mendirikan pos pemeriksaan. Sejak itu, Fang Yuan berulang kali bergerak, sengaja pamer, menang dan kalah. Karavan berjalan dan berhenti, dan setelah menghabiskan lebih dari 20 hari di Gunung Bandit Monyet, mereka akhirnya meninggalkan gunung yang tinggi ini. Barang-barang karavan berkurang hampir setengahnya, dan suasana hati semua orang pasti turun. Keluarga Zhang menjadi satu-satunya tim yang bahagia. Karena upaya Fang Yuan, kerugian mereka jauh lebih kecil dari yang diperkirakan. Fang Yuan menjadi terkenal karena hal ini, dan banyak klan mengirim pelayan untuk menemukannya. Mereka semua ingin merekrut Fang Yuan, dan memberikan syarat yang murah hati, tetapi Fang Yuan menolak semuanya, dan tetap tinggal di keluarga Zhang. Setidaknya kamu masih punya hati nurani, kamu tidak menyianyikan perlakuan nona terhadapmu. Xiao Dai mengubah sikapnya terhadap Fang Yuan karena ini. Gadis kecil ini lugas, dan tidak memiliki kehalusan. Sikapnya tidak pernah menjadi pertimbangan Fang Yuan. Yang dipedulikan Fang Yuan adalah Sang Xinqi, dan pengawalnya, Tuan Gu Zhang Zhu. Sang Xinqi lembut, baik hati, dan cerdas. Gu Master Zhang Zhu sudah dewasa dan mantap, serta memiliki banyak pengalaman. Terutama yang terakhir, Fang Yuan sudah bisa merasakan bahwa Zhang Zhu ini sudah mulai mencurigainya. Secara pribadi, Bai Ningbing juga mengingatkan Fang Yuan, kamu menolak batu 150 yuan saat itu, itu adalah sebuah kesalahan. Dengan identitas Anda yang terlihat di permukaan, bagaimana mungkin Anda tidak tergerak oleh jumlah yang begitu besar. Untuk berhati-hati, kita harus berhenti berkultivasi, dan waspada terhadap penyelidikan rahasia Zhang Zhu. Namun Fang Yuan menolak saran ini, dan terus berkultivasi setiap malam. Bai Ningbing juga bekerja sama. Dia acu-ta'acu terhadap identitasnya yang terungkap, dan faktanya, dia sangat senang melihat Fang Yuan gagal. Esensi purba salju perak sangat membantu Fang Yuan, dan kecepatan kultivasinya secepat terbang. Pada malam mereka secara resmi meninggalkan gunung Feihou, Fang Yuan naik dari peringkat dua tahap awal ke tahap tengah. Ketika karavan yang dibawa bepergian tiba di kaki gunung Huang Jin, dia juga menggunakan gu kekuatan buaya, secara permanen meningkatkan kekuatannya sebanyak satu buaya. Di gunung Huang Jin, ada banyak sekali tambang emas. Tanah di gunung itu kaya akan emas, dan bahkan jika seseorang mengambil pasir dari aliran gunung, setelah menyaringnya, seseorang dapat memperoleh lusinan butiran emas. Pada siang hari, saat sinar matahari menyinari gunung Huang Jin, seringkali memantulkan lapisan cahaya keemasan yang kabur. Cahayanya menyelimuti seluruh gunung, memberikan keindahan yang indah dan menakjubkan. Jika gunung Huang Jin ini ditempatkan di bumi, pasti akan menyebabkan teror dan perang. Namun di dunia ini, batu yuan adalah mata uangnya, dan emas hanya dapat dianggap sebagai mineral logam, kegunaan terbesarnya adalah sebagai bahan tambahan untuk penyempurnaan gu. Di gunung Huang Jin, ada dua klan. Di bawah sinar matahari gunung, ada desa klan Huang. Di bawah naungan gunung, ada desa klan Jin. Satu gunung tidak mampu menampung dua ekor harimau, dari gunung Qing Mao terlihat klan Huang dan klan Jin tidak memiliki hubungan yang harmonis. Kedatangan karavan tersebut tentu saja disambut baik oleh kedua marga tersebut. Namun pemberitahuan bersama dari kedua klan juga tiba, karavan hanya dapat memilih satu desa. Jika mereka memilih klan Huang, mereka tidak bisa masuk ke klan Jin. Dan sebaliknya. Karavan itu berisi banyak orang, dan mobilitasnya banyak. Sebelumnya, kedua klan tersebut menggunakan karavan untuk saling menyerang secara diam-diam, sehingga mereka mengeluarkan perintah tegas. Mengenai desa mana yang harus dituju, para pemimpin karavan memiliki pendapat berbeda. Mereka masing-masing memiliki kebutuhannya masing-masing, dan setelah beberapa diskusi, karavan campuran ini dipecah menjadi dua, dan kedua kelompok tersebut memasuki dua desa tersebut. Tentu saja mereka tidak bisa masuk ke desa tersebut, dan rombongan hanya bisa mendirikan kemah di sekitar desa. 246. Mencurigakan. Tatapan Sang Sinci bergerak ke bawah bulu matanya yang tebal. Zhang Zhu menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebenarnya, saya sudah curiga terhadap mereka sejak saya memasuki Gunung Feihou. Nona, Anda harus menghadiahi mereka dengan batu 150 yuan. Uang yang begitu besar, namun tidak tergerak sama sekali. Ini sungguh menggugah pikiran. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, akhir-akhir ini, saya diam-diam mengamati mereka. Saya menemukan lebih banyak hal yang mencurigakan. Pertama, mereka jarang berkomunikasi dengan pelayan di sekitar mereka, berharap mereka menjadi tidak terlihat. Kedua, mereka menolak perekrutan banyak klan, tidak peduli seberapa bagus kondisinya. Nona, apakah Anda ingat bagaimana penampilannya ketika dia datang mencari perlindungan bersama kami malam itu? Hei itu memiliki kekuatan yang sangat besar, bagaimana dia bisa terluka seperti itu? Terakhir, menurut pengamatan saya, temannya, meski berpenampilan laki-laki, sebenarnya adalah perempuan. Ada keheningan di dalam tenda. Setelah beberapa lama, Sang Shin Chi tersenyum, memiliki kekuatan yang besar bukan berarti kamu pasti bisa menang melawan orang lain, bukan. Dua tinju tidak bisa melawan empat tangan, wajar jika Hei itu terluka. Sebenarnya saya sudah tahu tentang hal-hal mencurigakan yang Anda sebutkan. Zhang Zhu tidak mengungkapkan ekspresi terkejut sedikitpun. Dia memahami Sang Shin Chi dan mengetahui kecerdasannya. Merindukan. Petik 2. Sang Shin Chi berkedip, wajahnya yang lembut dan cantik menunjukkan sedikit keceriaan. Paman Zhang Zhu, kamu sudah menahannya selama berhari-hari, kan? Anda menyadari bahwa saya belum menangani masalah ini, jadi Anda datang untuk mengingatkan saya hari ini. Zhang Zhu tertawa, Nona, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Tapi kenapa kamu selalu membiarkan mereka tetap di sisimu? Karena menurutku mereka tidak punya niat jahat. Secercah kebijaksanaan muncul di mata Sang Shin Chi, kami mencurigai mereka di gunung Fei Hou. Jika mereka tidak berdiri pada saat itu, kami tidak akan melihat hal-hal yang mencurigakan. Tapi kenapa mereka masih berdiri dan membantuku? Ini, Petik 2. Jika mereka memiliki motif tersembunyi, mereka pasti akan bersembunyi di samping dan menonton pertunjukan, atau menerima batu 150 yuan. Tapi ternyata tidak. Saat Hei Tu berkata dia ingin membalasnya, ekspresinya begitu tulus sehingga aku merasa apa yang dia katakan itu benar. Dia sangat ingin membalas budi ini, kata Sang Shin Chi. Zhang Zhu terdiam, tapi itu jelas tidak sederhana. Mereka pasti punya rahasia. Senyuman Sang Shin Chi bagaikan sekuntum bunga, setiap orang punya rahasia. Aku juga punya rahasia. Apakah punya rahasia berarti aku orang jahat? Dunia ini cerah, dan mereka yang tahu cara membalas kebaikan akan mempunyai batas seberapa buruknya mereka, bukan. Meski begitu, saya masih merasa mereka punya motif. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu. Tunggu, aku tahu, mereka pasti mata-mata para gangster, menyelinap ke dalam karavan dan bekerja sama dengan iblis Dao untuk merampoknya. Itu juga tidak masuk akal. Sang Shin Chi menggelengkan kepalanya, karena dia adalah mata-mata, dia seharusnya lebih tersembunyi. Mengapa harus pamer di Gunung Feihou? Dengan banyaknya orang yang mencoba merekrut mereka, mereka dapat dengan mudah bergabung dengan tim lain. Bukankah lebih mudah untuk bersembunyi? Mengapa dia memilih untuk tinggal bersama kami? Saya pikir mereka pasti mengalami kesulitan. Kami membantu mereka, dan mereka membalas kami. Sekarang mereka ingin menyembunyikan identitas mereka, saya pikir kita harus membantu mereka lagi. Zhang Zhu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Nona, mengapa kamu selalu memikirkan orang lain? Anda harus tahu bahwa kami tidak bisa lengah. Paman Zhang Zhu, Sang Shin Chi berkata dengan suara rendah, jika memang terjadi bencana besar, mohon jangan berjuang untuk melindungi barang-barang tersebut. Jika barang tersebut hilang, biarlah, bukan masalah besar. Permintaan terakhir ibuku adalah agar aku membawa kenang-kenangan itu ke kota Klansang untuk mencari orang tertentu. Tapi dia juga mengatakan, jika orang itu tidak mau menerima kami, kami hanya bisa mengandalkan barang tersebut untuk bertahan hidup. Ibuku pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak dengan jelas menyatakan siapa yang dia ingin aku temukan. Tapi menurutku, uang hanyalah milik duniawi. Ibu telah meninggalkanku, Paman Zhang Zhu, kamu dan Xiaodai adalah satu-satunya kerabatku yang tersisa. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi padamu. Nona, tolong jangan katakan itu, mata Zhang Zhu memerah saat dia tersedak isak tangisnya. Ayo, ayo, lihat, sutra Senjia asli. Semua jenis anggur berkualitas, saya menyambut semua orang untuk mencicipinya. Satu nafas cahaya emas Gu, hanya batu 50 yuan. Suara Hawking naik dan turun saat orang bergerak. Di pasar sementara ini, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setiap kali karavan datang, desa itu terasa seperti sedang menyambut festival. Tak hanya karavan, ada juga orang-orang dari klan Jin yang datang untuk menjual barang dagangannya. Yang paling umum adalah sejumlah besar patung atau peralatan emas. Panci dan wajan, serta patung manusia dan hewan, ukirannya dalam dan seperti aslinya. Ditambah dengan permata atau mutiara berwarna merah, hijau, kuning dan biru, semuanya terlihat semakin indah. Karena letak geografis gunung huang Jin yang menguntungkan, emas dapat ditemukan di mana-mana. Orang-orang yang tinggal di sini, bahkan para pelayan yang tidak memiliki pakaian untuk menutupi tubuhnya, mengenakan beberapa cincin emas, kalung emas dan lain sebagainya. Banyak gadis muda yang memakai jepit rambut, anting dan gelang, semuanya bersinar dengan cahaya kemasan, cantik dan cantik. Mereka berkelompok tiga sampai lima orang, mengobrol satu sama lain dengan daya tarik yang unik. Sedangkan untuk para master gu klan Jin, pakaian mereka kurang lebih sama dengan gunung King Mao. Ia mengenakan kemeja lengan pendek, celana panjang, ikat pinggang, legging, dan sepasang sepatu bambu berwarna hijau. Namun legging sebagian orang diikat dengan tali rami yang dicampur benang emas. Dan beberapa ikat pinggang, manset atau kaki celana semuanya bertatahkan emas. Inilah keistimewaan gunung huang Jin. Para master gu dari klan perbatasan selatan semuanya mengenakan pakaian serupa. Sedangkan para master gu iblis, mereka mengenakan berbagai macam pakaian aneh. Fang Yuan dan Bai Ning Bing melewati kerumunan, mereka telah menemukan tiga atau empat orang klan Jin dan membeli susu dan susu kambing. Untuk memberi makan bon spirgu di celahnya, Fang Yuan telah melakukan yang terbaik. Namun meski begitu, dua pertiga dari bon spirgu sudah mati kelaparan. Kamu membeli dengan sembarangan, apakah kamu tidak takut identitasmu akan terungkap? Bai Ning Bing mengungkapkan keraguannya. Selama itu penyamaran, suatu hari nanti akan terungkap. Aku tidak keberatan, tapi kekuranganmu terlalu besar. Fang Yuan memandang Bai Ning Bing dan berkata. Bai Ning Bing langsung mendengus. Dia tahu di mana kekurangannya, dan itu adalah jenis kelaminnya. Kembali ke desa, bahkan wanita tua pun bisa melihatnya. Perempuan dan laki-laki memiliki ciri fisiologis yang berbeda. Untuk menyamarkannya, diperlukan wonggu tertentu, tetapi Bai Ning Bing tidak memilikinya. Jadi, meski dia mengenakan pakaian longgar, memakai topi jerami, dicat hitam, dan mengikat dadanya, dia tidak bisa mencegah identitasnya terungkap setelah sekian lama. Fang Yuan melanjutkan, jadi, daripada menyembunyikannya, lebih baik mengungkapkan sebagian. Biarkan mereka merasa bahwa mereka telah melihat banyak hal, dan merasa bahwa situasinya berada di bawah kendali mereka, yang akan membuat mereka merasa lebih nyaman. Exposure itu perlu, itu bukan hal yang buruk. Untuk bisa dekat dengan mereka, dia harus mengungkap identitasnya, hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Fang Yuan tidak dapat mengambil inisiatif untuk meletakkan kartunya di atas meja, itu terlalu tidak wajar dan tidak sejalan dengan perilaku mereka sebelumnya. Selama mereka mengetahui dan menyelidikinya, Fang Yuan dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengungkap beberapa hal. Bai Ning Bing menyadari, artinya, Anda sengaja menunggu mereka mengetahuinya, lalu memberikan tanggapan. Kamu akhirnya pintar sekali ini. Hah. Namun, setelah tiga hari, reaksi dan penyelidikan yang ditunggu-tunggu, Fang Yuan tidak kunjung datang. Bai Ning Bing akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Fang Yuan, jadi, bahkan kamu ada saat di mana kamu salah perhitungan. Fang Yuan dengan dingin mendengus, merenung dalam hatinya, dari ekspresi dan tindakan Zhang Xu, saya dapat melihat bahwa dia sudah lama curiga. Alasan kenapa dia tidak menyelidiki lebih awal mungkin karena dia bisa menghadapi bahaya di jalan, jadi dia menahannya. Tapi sekarang karavan mengandalkan desa keluarga Jin, sangat aman, jadi penyelidikan seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Kecuali, Di dalam hati Fang Yuan, wajah Sang Xin Chi muncul. Sungguh orang yang pintar, dan juga mempunyai keberanian. Dialah yang seharusnya menghentikan Zhang Xu. Ini agak merepotkan, tidak baik menjadi terlalu pintar. Kata Henry Fang. Kelemah lembutan dan kebaikan hati Sang Xin Chi mengakar kuat di hatinya, menyebabkan dia meremehkan kecerdasan gadis itu. Sang Xin Chi ingin mencapai pemahaman diam-diam antara orang pintar dengan Fang Yuan, keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan berpura-pura bingung. Namun tujuan Fang Yuan berbeda, pemahaman diam-diam ini menjadi kendalanya. Jika itu masalahnya, maka saya hanya bisa mengambil inisiatif. Memahami hal ini, Fang Yuan menghela nafas dan berinisiatif mencari Sang Xin Chi. Kamu ingin menjalin kemitraan denganku. Di dalam tenda, melihat niat Fang Yuan, wajah Sang Xin Chi dan Zhang Xu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak mencari mereka, tetapi mereka berinisiatif mencarinya. Ini di luar dugaan gadis itu. Hati Zhang Xu tergerak, apakah kamu akhirnya akan memperlihatkan ekor rubahmu? Kemitraan, Hef. Nona Zhang, saya malu mengatakan ini, tetapi kami membutuhkan batu yuan, dan saya memiliki pengalaman dalam bisnis. Saya ingin meminjam sejumlah barang, dan batu yuan yang saya hasilkan, bagaimana kalau membaginya 50-50. Fang Yuan sedikit membungku, tidak merendahkan atau sombong. Tanpa batu yuan, dan karena miskin, kamu ingin meminjam ayam untuk bertelur. Anda terlalu percaya diri, mata Zhang Xu bersinar dengan cahaya dingin, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu pasti akan menghasilkan uang? Dan apa yang membuat Anda berpikir bahwa keluarga Zhang kami pasti akan meminjamkan uang kepada Anda? Dalam bisnis pasti ada untung dan rugi. Tentu saja saya tidak akan mendapat untung tanpa kerugian. Adapun alasannya, mungkin karena saya merasa Nona Zhang adalah orang baik, dan akan meminjamkan kepada saya. Kalau kamu mau tanya alasannya, aku hanya bisa menjawab kamu, itu yang aku rasakan. Jika perasaanku salah, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Henry Fang tersenyum. Dia kehilangan telinganya, dan tubuhnya penuh bekas luka bakar, jadi senyumannya agak menakutkan. Namun ketika Zhang Xinqi menatap matanya, dia melihat semacam kepercayaan diri, ketegasan, dan kecemerlangan dalam menyusun strategi. Sebaliknya, kecemerlangan ini memunculkan persona yang berbeda dari keburukan. Menarik sekali, sepertinya dia juga memperhatikan kecurigaan kita. Jadi, dia ingin mencapai pemahaman diam-diam di antara orang-orang pintar. Mata Zhang Xinqi berkedip. Sesaat kemudian, dia tersenyum. Metode komunikasi yang terus terang, seperti ini membuatnya merasa aman dan segar. Kalau bukan karena kamu, Hei Tu, aku bahkan tidak punya seperempat barang lagi. Mereka sudah direnggut oleh monyet-monyet di gunung monyet bandit. Karena Anda punya ide ini, maka saya serahkan barang-barang ini kepada Anda. Dia berkata, Jika gadis pelayan Xiaodai ada di sini, dia pasti akan langsung membuat keributan. Fang Yuan tertegun sejenak, lalu membungku untuk mengucapkan terima kasih. Merindukan, kamu adalah. Ketika Fang Yuan meninggalkan tenda, Zhang Zhu akhirnya tidak tahan lagi. Zhang Xinqi berkedip nakal, seperti anak kecil, bukankah ini sangat menarik? Dengarkan apa yang dia katakan tadi, kami bahkan belum berbisnis, tapi dia ingin membagi keuntungan dengan saya 50-50. Nada ini, seolah-olah dia pasti akan menghasilkan uang. Huff, dia orang yang kasar, berapa banyak bakat yang dia miliki. Zhang Zhu dengan nada menghina mencibir, berbicara tentang otak bisnis, siapa yang bisa dibandingkan dengan Anda, nona. Selama bertahun-tahun, bagaimana Anda mengelola bisnis keluarga Anda, dan bagaimana Anda mengembangkannya? Orang tua ini masih mengingatnya dengan jelas. Kalau bukan karena orang-orang keluarga Zhang yang cemburu. Baiklah, apa gunanya membicarakan masa lalu? Karena Paman Zhang Zhu juga mengakui bakatku, maka kamu harus mempercayaiku. Biarpun Hei itu kehilangan semua barang ini, aku masih bisa memulai dari awal, kan? Kata Zhang Xinqi. 247. Barangnya banyak, harganya tidak murah. Setidaknya 50 ribu yuan batu. Master Gu Klanjin memandang Fang Yuan dengan curiga. Setelah mendapat izin dari Zhang Xinqi, Fang Yuan segera menemukan beberapa Master Gu Klanjin. Orang di depannya sudah menjadi orang ke-6. Saya tidak punya batu yuan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tapi saya bisa menggunakan barang saya untuk menukar barang Anda. Barter, Gu Master sedikit mengangkat alisnya, tidak terlalu terkejut. Barter juga merupakan hal yang lumrah, terutama di karavan pedagang. Baginya, selama nilainya tidak jauh berbeda, Barter bukanlah suatu kerugian. Lalu barang apa yang ingin kamu tukarkan? Fang Yuan membimbingnya untuk melihat barang-barang itu di tempat. Master Gu dari Klanjin mengerutkan kening, barang-barangmu lebih murah daripada milikku di pasar. Tapi di gunung emas ini, kamu bisa menjualnya dengan harga bagus, bukan? Henry Fang tertawa. Master Gu Klanjin semakin mengerutkan kening, jika harga ditetapkan terlalu tinggi, itu tidak akan terjual lagi. Kalau begitu jual pelan-pelan, suatu saat nanti semuanya ludes. Barang langka lebih berharga, saat itu Anda cukup duduk di rumah dan mengumpulkan uang. Henry Fang tersenyum. Sang Guru Gu tertawa terbahak-bahak, dia berkata begitu banyak hanya untuk menurunkan harga, namun hatinya sudah tergerak. Kamu tidak buruk, meskipun Anda seorang manusia fana, Anda tidak merendahkan atau sombong. Saya memiliki tiga toko, apakah Anda tertarik membantu saya? Aku akan memberimu status sebagai penjaga toko. Kita bisa mendiskusikan gajinya. Tuan Gu menepuk bahu Fang Yuan. Fang Yuan dengan bijaksana menolaknya, membuat Guru Gu ini merasa menyesal. Hei Tu, apa yang kamu lakukan? Setelah transaksi ini, Xiao Dai berlari dengan ekspresi dingin. Kamu benar-benar menukar semua barang misi. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu terlalu berani. Xiao Dai menghentakkan kakinya dengan marah. Tahukah kamu, semua barang kita dipilih dengan cermat oleh misi. Jika kita mengangkutnya ke kota Klansang, kita bisa menjualnya dengan harga dua kali lipat. Cepat, tukarkan kembali. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin, Nona Anda telah meminjamkan semua barangnya kepada saya. Dengan kata lain, semua barang ini adalah milikku. Hmm, aku mengurus barangku sendiri, apa salahnya? Fang Yuan menatap kupu-kupu kecil dengan kilatan dingin di matanya. Xiao Dai bergidik dan merasakan jantungnya berdetak kencang. Fang Yuan memutuskan untuk lebih mengekspos dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan kupu-kupu kecil tanpa kepura-puraan apapun. Xiao Dai awalnya fasi, tetapi saat ini, ada rasa dingin di hatinya. Kamu, kamu, aku akan memberitahu Nona, tunggu saja. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan emosi batinnya, tapi dia tetap melarikan diri dengan panik. Tentu saja, pengadunya tidak menimbulkan masalah bagi Fang Yuan. Namun, para pelayan yang dibawakan Sang Shin Chi juga memiliki banyak pendapat tentang tindakan Fang Yuan. Banyak orang berdiskusi secara pribadi, mengira Hei itu sudah gila. Fang Yuan mengetahui nilai barang aslinya, yang juga membuatnya menyadari bakat bisnis Sang Shin Chi. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berbisnis. Meskipun dia punya bakat, dia kurang pengalaman. Pedagang tidak sekadar mengangkut barang ke terminal dan mendapat keuntungan dari selisih harga. Seorang pedagang ahli sejati mendapatkan uang dalam prosesnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan mata yang tajam untuk menemukan peluang bisnis pada waktunya, mengenal keistimewaan setiap gunung terkenal dan kebutuhan setiap keluarga besar untuk membangun jaringan hubungan dan mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Tentu saja, persyaratan ini terlalu tinggi bagi Sang Shin Chi. Bagaimanapun, dia baru berusia 16 tahun-tahun ini. Meskipun dia memiliki bakat, dia masih seorang gadis muda. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia menghabiskan hampir 100 tahun berbisnis. Dia telah bergabung ke dalam karavan dan menjabat sebagai pemimpin. Dia telah membuka toko dan toko judi batu. Dia juga sempat mengadakan lelang. Dari segi pengalaman dan visi, para pemimpin dan wakil pemimpin karavan bahkan tidak layak memakai sepatu Fang Yuan. Belum lagi Sang Shin Chi yang baru saja mulai berbisnis. Masih agak jauh ke gunung Sang Liang. Jika saya beroperasi dengan sepenuh hati, setidaknya saya dapat meningkatkan nilai kumpulan barang ini 7 atau 8 kali lipat. Pengganda ini sudah cukup menakutkan. Lebih tinggi lagi, dan Fang Yuan tidak dapat melakukannya. Karena segala macam kondisi praktis, 7 atau 8 kali sudah menjadi standar tertinggi di dunia ini. Tentu saja, jika saya menggunakan cara ilegal, apalagi 7 atau 8 kali, bahkan 7 atau 80 kali itu mudah. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mau tidak mau memikirkan sebuah puisi dari kehidupan sebelumnya. Kekhawatiran yang taat hukum setiap hari, orang kuat bernyanyi dengan gembira setiap malam, merugikan orang lain demi keuntungan diri sendiri, menunggang kuda dan bagal, orang jujur dan adil kelaparan. Memperbaiki jembatan dan jalan itu buta, banyak pembunuhan dan pembakaran, saya pergi ke surga dan bertanya kepada Buddha. Buddha berkata, saya tidak punya pilihan. Haha, yang disebut sistem dan hukum semuanya digunakan untuk menindas masa dan membatasi yang lemah. Tidak peduli di dunia mana, itu adalah hukum rimba. Jadi, bahkan di era hukum, tak terhitung banyaknya orang berpengaruh yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk menghindari hukuman hukum. Belum lagi dunia Gumaster di mana kekuatan berbicara paling keras. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia dengan susah payah membangun kekayaan hampir 10 juta dan bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia dengan santai dianeksasi oleh yang kuat, bangkrut dan hidup di jalanan. Selama 400 tahun berikutnya, kapanpun dia memikirkannya, dia akan sangat senang mendapatkan pengalaman ini. Berkat kesulitannya, hal ini mengajarkan orang kebenaran. Pengalaman inilah yang membangunkannya, dan segala macam batasan yang telah dicuci otaknya di bumi hancur. Seringkali orang tertipu bukan karena pemandangan di depannya, tapi karena belenggu di hatinya. Bagi Fang Yuan, jika dia mematuhi etika bisnis, sebagai pedagang yang baik, dia bisa mendapat penghasilan paling banyak 7 atau 8 kali lipat. Jika dia menggunakan beberapa metode ilegal dan menjadi pedagang yang buruk, dia bisa mendapatkan penghasilan 10 kali lebih banyak. Jika dia mengabaikan tugasnya dan menipu sepuasnya, menjadi pedagang yang tidak bermoral, dia bisa mendapat penghasilan 10 kali lipat. Jika langsung membunuh dan menjarah, ia bahkan tidak perlu menggunakan modal. Bisnis tanpa modal selalu yang paling menguntungkan. Namun bisnis Fang Yuan saat ini punya motif lain. Karena itu, dia tidak bisa menggunakan metode ilegal apapun. Ini membuatnya merasa tangan dan kakinya terikat. Namun, pada malam sebelum karavan hendak berangkat, seorang guru Gu Klan Jin diam-diam datang mencarinya. Saya punya transaksi pribadi, apakah Anda tertarik? Master Gu ini adalah salah satu orang yang melakukan barter dengan Fang Yuan. Awalnya Fang Yuan tidak keberatan, tetapi setelah 5 menit, dia berubah pikiran. Maksudmu, seseorang ingin menjual rumput Jin San? Dia sangat heran, bahkan curiga dia salah dengar. Rumput Jin San tidak dapat digantikan oleh bahan lain untuk Klan Jin, itu adalah sumber daya strategis yang sangat penting. Karena bahan penyempurnaannya, Klan Jin dapat memurnikan Gu Ulat Sutra Emas dalam jumlah besar. Sekarang, ada yang benar-benar ingin menjualnya. Dalam ingatan Fang Yuan, karena Klan Jin memiliki Gu Ulat Sutra Emas peringkat 3 dalam jumlah besar, maka kekuatan mereka meningkat pesat sehingga mereka bisa melenyapkan Klan Huang dan mendominasi suatu wilayah. Tunggu sebentar, Klan Huang masih ada sampai sekarang. Artinya, Klan Jin belum menyelesaikan resep lengkap Ulat Sutra Emas Gu. Itu tidak benar, menurut Jangkau waktu ini, mereka seharusnya sudah membuat beberapa kemajuan. Jika tidak, mengapa mereka menanam rumput Jin San dalam jumlah besar? Pikiran Fang Yuan berkelebat seperti kilat. Dia dengan sengaja bertanya, barangku hampir habis. Rumput Jin San merupakan bahan yang jarang ditemukan, meskipun jarang, hanya sedikit orang yang membutuhkannya. Melihat Fang Yuan menunjukkan tanda-tanda penolakan, Gu Master langsung merasa cemas, harga ini bisa dinegosiasikan, kita bisa mendiskusikannya dengan baik. Tatapan Fang Yuan berkilat, melihat pihak lain sedang terburu-buru, dia terus mencoba menurunkan harga. Setelah beberapa putaran tawar-menawar, harga rumput Jin San terdorong ke titik terendah, sebuah pemandangan yang tragis untuk disaksikan. Wajah Master Gu yang lain menjadi pucat, ekspresinya juga berubah jelek, nadanya menjadi tidak sabar, kamu menang, kita akan setuju dengan harga ini, bisakah kita membuat kesepakatan? Harga tersebut sangat murah, jauh lebih rendah dibandingkan biaya budidaya rumput Jin San itu sendiri. Jika dia menjualnya, bisa dikatakan dia akan kehilangan segalanya. Master Gu Klan Jin juga memahami hal ini, hatinya diam-diam berdarah. Fang Yuan juga tahu ini adalah batasannya, tapi dia menggelengkan kepalanya, harga ini terlalu rendah, sejujurnya, aku tidak begitu percaya dengan sikapmu. Master Gu dari Klan Jin segera memarahi, kau bajingan, kaulah yang menurunkan harga, dan sekarang kau bilang harganya terlalu rendah. Fang Yuan merentangkan tangannya, kamu sendiri yang mengatakannya, ini adalah transaksi pribadi, tidak ada bukti pengiriman. Jika Anda menjual barang palsu kepada saya, dengan siapa saya dapat berunding. Lihat, karavan akan berangkat besok. Saat itu, meskipun saya menderita kerugian, saya harus pergi. Kecurigaanmu benar, kemarahan Tuan Gu Klan Jin meredah, jangan khawatir tentang barangnya, itu 100% asli. Sejujurnya, ini diam-diam diambil oleh Tuan Muda saya untuk dijual. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang. Pada titik ini, dia akhirnya memperoleh beberapa informasi berguna. Dia dengan sengaja berseru, Tuan Muda Mu mencurinya. Rumput Jinzan ini sebenarnya adalah tanaman favorit pemimpin klan, oleh karena itu dia secara khusus menanamnya sebanyak tigamu. Siapa yang meminta pemimpin klan kita memiliki hobi yang istimewa? Jadi tidak perlu khawatir, rumput Jinzan bukanlah sesuatu yang penting, kalaupun anaknya ketahuan, dia hanya akan dipukuli dan dimarahi. Kata Tuan Gu. Fang Yuan mendengar ini dan langsung mengerti. Jadi seperti ini, Klan Jin selalu bertekad untuk mengembalikan resep ulat sutera Mas Gu. Saat ini mereka sudah mempunyai ide dan mengetahui pentingnya rumput Jinzan, sehingga mereka menanamnya sebanyak tigamu. Namun, untuk mencegah klan Huang menyadari hal ini, informasi ini dibatasi hanya untuk petinggi klan. Bahkan Tuan Muda pun tidak mengetahuinya. Dia hanya mengira rumput Jinzan ditanam oleh pemimpin klan untuk bersenang-senang. Perawatan rumput Jinzan membutuhkan waktu yang lama, biasanya membutuhkan waktu empat tahun untuk matang sejak dibibitkan. Dalam ingatannya, klan Jin menyerang setahun kemudian. Serangan gu ulat sutera emas peringkat tiga sangat tajam, melenyapkan klan Huang dan mulai mendominasi gunung Huang Jin. Jika tigamu rumput Jinzan ini hilang, pasar tidak akan bisa memperoleh jumlah sebanyak itu. Kemudian klan Jin harus menunda selama beberapa tahun untuk melenyapkan klan Huang. Jelas sekali, rumput Jinzan adalah komoditas panas. Jika dia benar-benar membelinya, dia akan menyodok sarang lebah klan Jin. Jika itu adalah orang normal, mereka pasti akan menghindarinya, tetapi Fang Yuan melihat keuntungan besar di dalamnya. Meski potongan daging ini mendidih panas, tapi sudah ada di mulutnya, bagaimana mungkin dia tidak memakannya? Sejujurnya, meskipun Fang Yuan memiliki teratai harta karun surgawi, dia masih membutuhkan batu Yuan, dan kebutuhan ini tidaklah kecil. Ketika dia tiba di kota klan Sang, dia membutuhkan batu Yuan dalam jumlah besar untuk membeli cacinggu. Hanya mengandalkan akumulasi harian teratai harta karun esensi surgawi tidak hanya menyusahkan, tapi itu masih jauh dari cukup. Tuan muda itu adalah seorang sampah. Menurutku dia biasanya disayangi oleh pemimpin klan, mungkin dia baru-baru ini berhutang uang dan kekurangan uang, jadi dia mengarahkan pandangannya ke rumput Jin San. Hehehe. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tertawa. Potongan daging ini, tidak hanya membantunya membeli cacinggu, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam pada Sang Shin Chi. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Master Gu Klan Jin melihat senyum Fang Yuan dan juga tertawa, itu berarti kamu setuju. Tentu saja, Henry Fang memandangnya, jika kesepakatan ini berhasil, orang ini pasti kurang beruntung. 248. Fajar menyingsing, timur akan segera menyingsing, sinar matahari pagi pertama muncul. Udara dingin malam mengembun menjadi tetesan embun, tersisa di rerumputan. Pasar sementara klan Jin sedang dibongkar. Tenda dibongkar, karpet di tanah digulung. Barang dibungkus dan diisi ulang. Setelah tinggal di klan Jin selama beberapa hari, karavan bersiap berangkat lagi. Bagi para pedagang, tidak peduli berapa banyak barang yang mereka jual atau beli, mereka tetap mendapat untung. Oleh karena itu, meski banyak orang terlihat lelah, namun mereka diliputi kegembiraan dan senyuman. Ekspresi Xiao Dai sangat jelek. Nona, saya baru saja memeriksa, Hei itu hampir menukar semua barangnya. Di antara mereka, saya melihat tiga gerobak penuh rumput Jin San. Rumput Jin San, Sang Shin Chi mendengar ini dan mengerutkan kening. Xiao Dai sangat marah, dia menarik lengan Sang Shin Chi dan berkata, bahkan orang luar seperti ku tahu bahwa rumput Jin San tidak bisa dijual. Tapi dia masih banyak bertukar. Nona, Hei itu ini sedang main-main. Xiao Dai, tenang dulu, jangan tidak sabar. Sang Shin Chi menepuk tangan Xiao Dai, rumput Jin San ini seharusnya ditukar olehnya tadi malam, aku tidak tahu. Namun, barang lain yang dia perdagangkan juga memiliki logika tertentu. Coba pikirkan, tidak buruk bagi manusia seperti dia untuk bisa melakukan ini. Nona, kenapa kamu membela dia? Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Barang-barang ini aslinya milik kita, mengapa kita harus membiarkan orang luar menyia-nyiakannya? Yang terpenting, dia tidak mampu membelinya. Tuan Zhang Zhu, mengapa Anda tidak membujuk Nona? Xiao Dai cemberut. Zhang Zhu menghela nafas, Nona, kata-kata Xiao Dai masuk akal. Meminjamkannya kepadanya lebih awal adalah untuk mengujinya. Sekarang kita telah mengetahuinya, mengapa kita harus membiarkan dia melanjutkan. Kita semua percaya pada kemampuan meleset, tapi jika kita bisa mengurangi kerugian kita, mengapa tidak mencoba melakukannya? Ketika kita mencapai kota klan Zhang, perjuangan kita akan berkurang. Ini, Zhang Xinqi merenung, dia masih muda, keraguan muncul di matanya. Sebelumnya, dia merasa barang yang ditukarkan Fang Yuan masuk akal. Tapi rumput Jin Zhan ini, menukarkan begitu banyak rumput Jin Zhan jelas merupakan kesalahan terbesar. Rumput Jin Zhan mungkin mudah diawetkan, namun permintaannya sedikit dan tidak bisa dijual. Menimbun begitu banyak sekaligus, cepat atau lambat akan membusuk di tangan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menurunkan harga dan menjualnya. Dapat dikatakan bahwa dia ditakdirkan untuk kehilangan uang. Maaf, apakah Anda nona Zhang Xinqi? Tepat pada saat ini, seorang gu master pria parubaya dengan keringat di seluruh dahinya berlari menuju Zhang Xinqi dengan ekspresi cemas. Melihat tanda logam diikat pinggangnya, dia adalah master gu peringkat dua. Zhang Xinqi tersenyum. Ya, benar. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Tria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan berkata, saya adalah pengawal pribadi Patriark. Saya memiliki permintaan lancang atas perintah Patriark. Oh, tolong pergilah. Tuan, Anda seharusnya membeli rumput Jin Zhan dalam jumlah besar tadi malam. Keseluruhan ceritanya seperti ini. Patriark kita menyukai rumput Jin Zhan, jadi dia secara pribadi memelihara beberapa rumput untuk mengaguminya. Sayangnya, Tuan Muda diam-diam menggalinya dan menukarnya di belakang Patriark. Saat ini, pemimpin klan telah mengurung Tuan Muda. Pada saat yang sama, saya ingin menebus rumput Jin Zhan yang saya jual kepada Nona. Saya mohon Nona untuk melepaskannya. Penjaga pribadi Gumaster berbicara dengan sopan, tetapi ada nada keras dalam nada lembutnya, menunjukkan sikap tegasnya. Nona, ekspresi Zhang Zhu serius, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Penjaga pribadi Gumaster mewakili pemimpin klan Jin. Masalah ini bisa besar atau kecil, dan jika tidak ditangani dengan benar, maka akan menjadi sangat serius. Sang Shin Chi melirik Zhang Zhu dan mengangguk, mengungkapkan pemahamannya, saya memahami perasaan Patriark Anda. Sebenarnya saya juga seorang pecinta bunga, semua rumput Jin Zhan pasti akan saya berikan kepada Anda, tidak disimpan satupun. Nona itu pengertian dan masuk akal, ini benar-benar hal yang mengembirakan. Ekspresi penjaga pribadi Gumaster menjadi santai dan menunjukkan senyuman. Sang Shin Chi melanjutkan, transaksi ini ditangani oleh salah satu bawahan saya. Aku akan menelponnya sekarang. Fang Yuan sudah memperhatikan keributan di sini. Hei Tu, kamu dalam masalah, Nona memanggilmu. Xiao Dai datang memanggilnya. Fang Yuan bergegas ke pengawal pribadi dan menangkupkan tinjunya, saya bertanggung jawab atas pembelian rumput Jin Zhan, saya dengar Patriark Anda ingin membelinya kembali. Penjaga pribadi Gumaster melihat bahwa orang yang datang bukanlah seorang Master Gu melainkan manusia biasa. Setelah beberapa saat keheranan, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik dan arogan. Dia mendengus, itu benar. Fana, berbahagialah. Pemimpin klan Lord Murahati dan Baik Hati, dia bersedia menggunakan 3.000 yuan batu untuk membeli kembali tiga gerobak rumput Jin Zhan Anda. Banyak. Di sampingnya, Xiao Dai terkejut, menunjukkan kegembiraan yang terlihat jelas di matanya. Alis Zhang Zhu yang berkerut juga berangsur-angsur mengendur. Batu 3.000 yuan seharusnya menjadi harga pasar tertinggi untuk rumput Jin Zhan, ini menunjukkan ketulusan pemimpin klan Jin. Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya, rumput Jin Zhan sangat berharga. Hanya 3.000 yuan batu untuk membelinya kembali, bukankah ini terlalu tidak tulus? Penjaga pribadi itu segera mengerutkan kening, apa? Menurut harga pasar rumput Jin Zhan, ini adalah harga tertinggi. Fana, kamu belinya harga berapa? Fang Yuan mengusap hidungnya, jangan bicara soal harga, kita semua adalah pengusaha, tentu saja kita harus membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Batu 3.000 yuan terlalu sedikit, tidak laku. Anda, penjaga pribadi itu mengatupkan giginya, mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan kelima jarinya, baiklah, kalau begitu aku akan menaikkannya 2.000 yuan batu, 5.000 yuan batu. Xiao Dai terkejut, dia melihat kelima jari yang direntangkan oleh penjaga pribadi, wajahnya dengan cepat memerah karena kegembiraan. 5.000 yuan batu, ini yang kamu katakan, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Dia sangat senang sampai dia hampir melompat. Dia tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini, Fang Yuan sudah mendapat untung. Tapi Fang Yuan masih menggelengkan kepalanya. Wajah penjaga pribadi itu menjadi dingin, dan mengancam manusia, bukankah menurutmu kamu serakah? Rumput jinzan ini awalnya milik klan saya. Anda berdua tidak diperbolehkan melakukan transaksi pribadi. Tanpa bukti transaksi, saya bahkan dapat mengatakan bahwa Anda diam-diam mencuri rumput jinzan. Kemarahan penjaga pribadi membuat jantung Zhang Zhu berdebar kencang. Dia memandang Fang Yuan, jika kamu bisa menjualnya, maka juallah. Fang Yuan tertawa, Anda menjualnya dan saya membelinya, itu adalah kesepakatan bersama. Terlebih lagi, Tuan mudamu yang menjualnya kepadaku. Jika Anda bersikeras bahwa itu adalah pencurian, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Klan jin sangat kuat, mereka dapat menindas yang lemah dan langsung merebutnya kembali. Di sini, barangnya ada di sana, Anda bisa mengambilnya. Namun sejauh yang saya tahu, saya bukan satu-satunya yang membeli rumput jinzan. Banyak orang punya bagian, apakah klan jin akan merebutnya juga? Fang Yuan sudah memperkirakan situasi ini, jadi dia hanya membeli sebagian besar tadi malam. Rumput jinzan yang tersisa dijual oleh Master Gu itu kepada orang lain. Anda, penjaga pribadi itu sangat marah, tetapi di bawah tekanan Fang Yuan, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Dia menunjuk ke arah Fang Yuan, klanmu membeli paling banyak, bocah, apakah kamu mencoba mempermalukanku? Tentu saja tidak, saya hanya ingin menyelesaikan transaksi ini. Fang Yuan menangkupkan tinjunya. Huff, lupakan saja, lalu tambahkan lagi 2.000 yuan batu, 7.000. Fana, bawakan semua rumput jinzan yang kamu beli ke sini. Penjaga pribadi itu berteriak. Hei Tu, tidak ada salahnya menjualnya. Sebagai seorang pebisnis, keharmonisan mendatangkan kekayaan. Sang Shin Chi tidak dapat menahan tekanan lebih lama lagi. Karena Nona berkata begitu, Fang Yuan mengangguk, sebelum mengganti topik, kalau begitu aku akan mundur selangkah. 8.000 yuan batu, Anda dapat membeli semua rumput jinzan yang saya miliki. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Sang Shin Chi dan yang lainnya membeku. Penjaga pribadi bereaksi, tidak mampu menahan amarahnya. Apa? Dasar bajingan. Fang Yuan tersenyum, bisnis adalah bisnis. Tuan Gu, mohon jangan marah. Sebenarnya, saya ingin membeli batu 10.000 yuan, jika Tuan tidak dapat mengambil keputusan, mengapa saya tidak berbicara dengan pemimpin klan Anda? Tidak dibutuhkan. Penjaga pribadi itu melambaikan tangannya, memandang Fang Yuan dengan sangat jijik. Kamu adalah manusia fana, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertemu dengan pemimpin klan Tuan? Cepat enyahlah dan ambil barangnya, saya akan ingat Anda memanfaatkan orang lain saat mereka sedang down. Huff. Tidak diragukan lagi, ini berarti menyetujui kenaikan harga Fang Yuan. Segera, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi. Fang Yuan menggunakan barang-barang yang bernilai kurang dari 500 yuan batu, dan hanya dalam satu malam, dia menukarnya dengan 8.000 yuan batu. Nona, dua peti penuh dengan batu yuan. Xiao Dai berseri-seri dengan gembira. Selama seluruh transaksi, dia gemetar ketakutan, tapi sekarang dia melihat batu yuan, dia merasa semuanya sepadan. Bahkan pandangannya terhadap Fang Yuan berubah. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Tidak, itu pasti seekor kucing buta yang menabrak tikus mati. Dia menilai Fang Yuan dan mengevaluasinya. Melakukan ini akan menyinggung klan Jin, hanya 8.000 yuan batu saja tidak sepadan. Zhang Zhu mengerutkan kening, dia memandang Fang Yuan dengan sedikit ketidakpuasan dan memperingatkan, jangan mengambil risiko seperti itu di masa depan. Fang Yuan tersenyum, berbalik ke arah Sang Xinqi, menurut perjanjian awal, setengah dari 8.000 yuan batu ini akan hilang. Bagian saya dari batu yuan, tolong bantu saya merawatnya. Apakah semuanya sudah beres? Pemimpin klan Jin berdiri di atas bukit, memandangi karavan yang berangkat. Seorang tetua berdiri di sampingnya dan melaporkan, ya, pemimpin klan. Rumput Jin Zhan yang dijual telah dibeli kembali. Tapi klan Zhang mengambil kesempatan itu untuk memeras kami, sungguh penuh kebencian. Pemimpin klan Jin mengangkat alisnya, oh, beri tahu saya. Penatua menjelaskan secara rincin. Pemimpin klan Jin tertawa, hanya 8.000 yuan batu, jangan khawatir. Nona Zhang, sebaliknya, memiliki kecerdasan, menggunakan budak fana untuk menguji keadaan, memungkinkan dia mendapatkan sejumlah uang. Tuan pemimpin klan, saya khawatir klan Zhang sudah mengetahui rahasia klan kita, sehingga mengambil kesempatan untuk memeras kita. Hehehe, jangan terlalu curiga. Jika mereka tahu pentingnya rumput Jin Zhan bagi klan kita, bagaimana mungkin mereka hanya memeras 8.000 yuan batu. Entah mereka membeli semuanya, atau tidak membelinya sama sekali. Tapi, untuk berjaga-jaga, kirim gu masters untuk mengawasi mereka sampai mereka meninggalkan gunung huang Jin. Lihat apakah ada yang menyelinap ke desa klan huang. Jika ada, bunuh mereka di tempat. Mengatakan demikian, pemimpin klan Jin mengungkapkan niat membunuhnya. Hati sesepuh bergetar, ya, Tuan pemimpin klan. Melihat gunung emas di belakangnya untuk terakhir kalinya, Fang Yuan berbalik dengan senyuman di wajahnya. 249. Karavan melakukan perjalanan ke barat, melintasi pegunungan dan punggung bukit. Setengah bulan kemudian, Fang Yuan dan yang lainnya tiba di Soulwood Mountain, yang menakutkan dan sunyi dengan pepohonan layu. Dia menjual sebagian kecil barangnya dan membeli banyak kayu khusus. 20 hari kemudian, mereka tiba di Giant Rain Mountain. Gunung hujan raksasa penuh lubang. Ini semua adalah lubang besar yang disebabkan oleh tetesan air hujan. Saat hujan turun di sini, setiap tetesan hujan sebesar toples anggur dan berdampak besar. Oleh karena itu, desa keluarga Tong di gunung hujan raksasa dibangun di cekungan gunung. Jika dibangun di tempat terbuka, maka akan hancur oleh tetesan air hujan setelah beberapa kali hujan. Di desa keluarga Tong, lampu minyak emas yang dibeli Fang Yuan dari Golden Mountain sangat populer. Selama mereka menginap, hujan turun sebanyak tiga kali. Fang Yuan mengumpulkan banyak tetesan air hujan minyak biru karena hal ini. Tetesan hujan ini merupakan jenis material yang memiliki kegunaan yang luas. Tetesan air hujan yang sangat besar ini merupakan bencana bagi desa keluarga Tong, memaksa mereka untuk tinggal di dalam gunung. Namun mereka juga merupakan kekayaan alam dan merupakan komoditas utama mereka. Setelah meninggalkan Giant Rain Mountain, karavan tiba di Square Brick Mountain. Batu-batu di gunung ini sangat istimewa. Setiap bagiannya berbentuk batu bata, namun ukuran dan ketebalannya bervariasi. Keluarga Dafang telah tinggal di Square Brick Mountain selama ribuan tahun dan merupakan keluarga besar. Tempat tinggal mereka jauh lebih baik daripada desa keluarga Tong dan terbuat dari batu bata dan ubin. Desa itu dikelilingi tembok tinggi. Ada menara di dalam tembok dan blokade di luar tembok. Fang Yuan teringat bahwa keluarga Dafang memiliki seorang tetua eksentrik yang menyukai ukiran kayu. Setelah menghubunginya, dia mengetahui bahwa semua pohon jiwa berbentuk aneh yang dia beli dari Soulwood Mountain telah dibeli oleh tetua keluarga ini. Begitu saja, dibawah kendali Fang Yuan, barang-barang keluarga Zhang bertambah dan berkurang. Namun setiap ada perubahan, mereka akan mendapat untung besar. Seiring bertambahnya jumlah, secara alami menarik perhatian orang lain. Fang Yuan memberikan segalanya kepada Sang Xin Chi, dan bakat Sang Xin Chi dalam bisnis secara bertahap menyebar. Waktu berlalu, setelah melewati empat desa lagi, karavan secara bertahap mendekati gunung Hou Ling Moon. Malam itu, karavan mendirikan kemah dengan punggung menghadap tebing. Kita sudah memasuki Hou Ling Moon Mountain. Bagian perjalanan selanjutnya adalah pegunungan tandus, dipenuhi serangga dan binatang buas, tidak ada desa. Mulai malam ini dan seterusnya, semua orang harus waspada. Pemimpin klan Jia menginstruksikan. Wakil pemimpin di tenda mengangguk. Mata Sang Xin Chi berbinar. Ini adalah bagian paling berbahaya dari jalur perdagangan hingga saat ini. Setelah ini, mereka akan mencapai Blood Tear Mountain. Setelah melewati beberapa desa lagi, mereka akan mencapai kota klan Sang di Gunung Sang Liang. Baiklah, selanjutnya mengatur posisi bertahan untuk minggu ini, kata pemimpin klan Jia. Satu jam kemudian, semua orang menyelesaikan diskusi mereka dan keluar dari tenda mereka. Zhang Zhu menghampirinya, Nona, makan malam sudah siap. Apakah kita mengundang Heitu dan Bai Yun kemari? Tentu saja, Sang Xin Chi menganggup dan berkata, saya akan meminta nasihatnya tentang bagaimana menjadi pedagang selama jamuan makan. Saat ini, Fang Yuan mendapat untung lebih banyak daripada kerugiannya. Dia menjual barangnya dan mendapat untung 5 hingga 6 kali lipat. Xiao, Sang, Chen, San. Xiao, Fang Yuan, Lin, Salju. Sesuai perjanjian, Fang Yuan memberikan setengah keuntungannya kepada Sang Xin Chi. Namun dalam hati Sang Xin Chi, bagaimana mungkin sebuah batu Yuan bisa dibandingkan dengan pengalaman dan wawasan bisnis Fang Yuan? Dia tidak memiliki bakat kultivasi dan hanya manusia biasa. Bisnis adalah kemampuan yang paling dia banggakan. Namun, di bidang yang ia banggakan ini, kekuatan Fang Yuan membuat Sang Xin Chi mengakui bahwa dirinya jauh lebih rendah dari Fang Yuan. Banyak keputusan yang tampaknya tidak masuk akal menunjukkan hasil yang mengejutkan dalam transaksi selanjutnya. Sang Xin Chi bukanlah orang yang menyerap pada dirinya sendiri. Setelah memahami kesenjangan antara dia dan Fang Yuan, dia akan mengundang Fang Yuan kejamuan makan setiap hari. Hanya beberapa petunjuk dari Fang Yuan akan sangat bermanfaat baginya. Dia sangat berbakat dalam bisnis, seperti spons yang menyerap air, dia berkembang pesat. Semakin dia berinteraksi dengan Fang Yuan, semakin dia mengaguminya. Huh, nona muda, kamu harus berhati-hati. Kedua orang ini jelas punya cerita, mereka bukan orang biasa. Zhang Zhu menghela nafas, matanya menunjukkan ekspresi khawatir. Dia takut Sang Xin Chi akan tenggelam semakin dalam. Jangan khawatir, Paman Zhang Zhu, saya tahu apa yang saya lakukan. Sang Xin Chi memang cerdas, dia tidak pernah membicarakan hal lain dengan Fang Yuan, hanya bisnis. Dia tidak akan bertele-tele ketika dia berbicara, juga tidak akan bertele-tele. Dia merasa meskipun Fang Yuan dan Bai Ningbing misterius, mereka tidak berbahaya. Fang Yuan mengandalkan metode yang tepat dalam berbisnis dan tidak pernah mengingkari utangnya. Setiap keuntungan yang diperolehnya, ia akan membaginya 50 per 50 dengan Sang Xin Chi. Perilaku seperti ini secara tidak kasat mata memberikan rasa aman pada Sang Xin Chi. Tapi perjamuan malam ini, Fang Yuan tidak menerimanya. Saya merasa sedikit lelah hari ini, jadi saya tidak akan pergi. Dia melambaikan tangannya dan berkata pada Xiao Dai yang datang mengundangnya. Tidak setiap kali Sang Xin Chi mengundangnya ke jamuan makan, Fang Yuan akan mengangguk. Dari tiga jamuan makan, Fang Yuan hanya akan hadir sekali. Xiao Dai cemberut, memandang Fang Yuan dengan kesal, menggumamkan beberapa kata, lalu pergi. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menolak, Xiao Dai mengeluarkan beberapa suara, merasa marah pada nona mudanya. Namun seiring bertambahnya penghasilan Fang Yuan, sikap Xiao Dai juga berubah. Dia tidak pernah marah, namun menjadi akomodatif dan tidak berdaya. Tidak peduli dunia apa, level apapun, orang yang memiliki kekuatan akan selalu dihormati. Saat Fang Yuan menutup tenda, Bai Ning Bing sudah duduk bersila di salah satu tempat tidur. Dalam kegelapan, mata birunya bersinar redup. Sebelumnya, saat Fang Yuan menolak Xiao Dai, dia sedikit terkejut. Namun setelah beberapa kali, Bai Ning Bing menyadari keindahannya. Seperti kata pepatah, mereka yang terlalu cemas menyembunyikan niat jahat. Fang Yuan menolak undangan tersebut, tidak mengakomodasi Sang Shin Chi, malah akan membuat wanita muda itu merasa bahwa Fang Yuan tidak punya apapun untuk ditanyakan padanya. Mari kita mulai. Fang Yuan juga duduk bersila di tempat tidur, dengan punggung menghadap Bai Ning Bing. Telapak tangan Bai Ning Bing diletakkan di punggung Fang Yuan, dan 10 persen esensi purba salju peraknya mengalir ke tubuh Fang Yuan. Kesatuan daging tulanggu bersinar dengan cahaya hijau merah, dan melalui konversinya, 6 persen esensi purba salju perak memasuki celah Fang Yuan. Desir-desir-desir. Fang Yuan tenggelam dalam pikirannya dan berkonsentrasi, mengaktifkan esensi purba ini untuk membersihkan dinding bukaannya. Ketika dia berada di peringkat 1, aperture-nya tidak dapat menahan kekuatan pembersihan sebesar itu. Tapi sekarang dia berada di peringkat 2 tingkat menengah, dinding bukaannya cukup dalam untuk menahan pembersihan terus-menerus dari esensi purba salju perak. Hanya saja durasinya tidak boleh terlalu lama, dan dia perlu istirahat sesekali. Cahaya seperti air berfluktuasi di dinding bukaan, bersirkulasi. Cahaya putih bersih terus menguat, dan beberapa tempat sudah menunjukkan tanda-tanda pemadatan. Terbukti, Fang Yuan sudah selangkah lagi dari peringkat 2 tingkat atas. Fang Yuan memiliki pengalaman kultivasi yang kaya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dia berencana untuk menyerang saat setrika masih panas, dan menyerang peringkat 2 tingkat atas malam ini. Waktu berlalu, dan tanpa disadari, hari sudah larut malam. Melolong. Tiba-tiba, lolongan Raja Serigala terdengar. Raungan itu memecah kesunyian Kam, dan segera setelah itu, lolongan Serigala yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menanggapi Raja mereka. Serangan Serigala, serangan Serigala. Sial, bangun, ada kelompok Serigala menyerang Kam. Begitu banyak Serigala, terlalu banyak untuk dihitung. Banyak orang berteriak ketakutan, dan Kam terbangun dalam waktu singkat, sebelum meledak dalam kegembiraan. Heh, dari keributan ini, sepertinya kelompok Serigala itu cukup besar. Bai Ningbing mendengarkan sebentar, sebelum tersenyum. Dalam perjalanan para pedagang, mereka menghadapi beberapa serangan kelompok binatang. Setelah mengalaminya, dia tidak terkejut lagi. Ini Gunung Hou Ling Moon, beberapa orang mengatakan semua Serigala di perbatasan selatan tinggal di sini. Saat bulan Purnama, kelompok Serigala akan melihat ke arah bulan Purnama, dan lolongan mereka dapat bergema di seluruh gunung, naik dan turun terus-menerus. Tapi ini malam pertama, dan kami sudah bertemu dengan kelompok Serigala, keberuntungan kami kurang baik. Fang Yuan membuka matanya sedikit, melakukan banyak tugas, dan tidak berhenti berkultivasi di apercernya. Sial, terlalu banyak Serigala. Master Gu penyembuhan, dimanakah Master Gu penyembuh? Ayahku terluka, dia kehilangan banyak darah. Garis pertahanan Tenggara telah ditembus, cepat pergi dan berikan dukungan. Situasinya jauh lebih serius dari perkiraan Bai Ningbing. Sejak mereka menemukan kelompok Serigala, hanya dalam beberapa menit, salah satu garis pertahanan di kam berhasil ditembus, dan kelompok Serigala telah memasuki kam. Ah! Angkat senjatamu, dan lawan binatang buas ini. Tangisan menyedihkan para pelayan, suara pertempuran, dan teriakan terdengar terus-menerus. Apakah kita akan keluar? Bai Ningbing bertanya. Keluar untuk apa? Apa yang bisa kau lakukan? Jangan lupakan statusmu saat ini. Setelah beberapa saat, Fang Yuan menjawab dengan linglung. Tapi kelompok Serigala sudah menagih, barang yang baru saja kamu beli akan menderita kerugian. Bai Ningbing tertawa, nadanya penuh dengan rasa sadenfrude. Kalau begitu, mari kita menderita kerugian. Fang Yuan menutup matanya lagi. Setelah beberapa saat, suara pelayan Xiaodai terdengar dari luar tenda. Hei itu, hei itu. Apakah kalian berdua di sini? Apa masalahnya? Bai Ningbing bertanya. Astaga, kalian berdua benar-benar ada di sini. Keributan yang sangat besar dan kalian berdua tidak terbangun. Banyak Serigala yang masuk ke dalam kam, meskipun situasinya terkendali. Bagaimana jika satu atau dua Serigala melarikan diri? Nona muda memintaku untuk menelponmu. Dengan perlindungan Tuan Zhang Zhu, akan sangat aman di sana. Xiaodai berteriak. Tidak dibutuhkan. Karena situasi sudah terkendali, jangan ganggu Nona mudamu. Satu atau dua Serigala, dengan kekuatanku, aku masih bisa menghadapinya. Kata Henry Fang. Xiaodai mendesak beberapa kali, tapi tetap ditolak. Akhirnya, dia dengan marah menghentakkan kakinya keluar tenda, kamu benar-benar tidak bisa menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkan kalian berdua ketika kamu mati. Huff. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru pergi. Kelompok Serigala terus menyerang selama 15 menit sebelum mundur. Serangan kelompok binatang kali ini menyebabkan kerugian paling besar sejak karavan didirikan. Tiga gumas tertewas dalam pertempuran, lebih dari sepuluh orang terluka, tak terhitung banyaknya pelayan yang tewas, dan segala jenis barang hilang. Terutama barang-barang klansang, yang paling menderita kerugian. Semua barang ini dipinjam oleh Fang Yuan. Setelah perkiraan kasar, hanya dalam satu malam, Fang Yuan telah kehilangan hampir seribu batu Yuan. Setelah fajar, ketika dia menghitung kerugiannya, dia menunjukkan senyuman pahit, tapi dia tidak mempermasalahkannya sama sekali. Karena tadi malam, dia naik ke peringkat dua tingkat atas. Hanya dalam beberapa bulan, kecepatan kultivasi seperti itu membuat Bai Ningbing, salah satu orang yang terlibat, diam-diam terkesima. 250. Malam pertumpahan darah telah berlalu, dan cahaya pagi menyinari reruntuhan kam. Dalam suasana yang berat, semua orang membersihkan medan perang, mengemas barang-barang mereka, dan berangkat lagi dengan berat hati. Namun, serangan kelompok serigala ini hanyalah permulaan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali diserang oleh kelompok serigala abu-abu. Skala kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun, karavan telah sepenuhnya siap, dan kerugian mereka berkurang dibandingkan sebelumnya. Setelah memukul mundur serigala abu-abu, karavan tersebut belum bisa bernafas ketika mereka diserang oleh kelompok serigala petir tiga hari kemudian. Tiga serigala petir yang ganas dan sembilan serigala petir yang berani membunuh total lima belas mastergu. Akhirnya, mereka meninggalkan mayat serigala, dengan hanya satu serigala petir yang terluka membuat serigala yang tersisa mundur. Meskipun banyak mastergu di karavan yang ingin membalas dendam, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Mereka tidak berani memasuki Howling Moon Mountain, dan hanya bisa menyaksikan kelompok serigala mundur. Serangan ini membuat pemimpin dan wakil pemimpin karavan sadar akan bahaya yang mereka hadapi. Malam itu, mereka memutuskan untuk mempercepat langkah mereka dan meninggalkan Howling Moon Mountain secepat mungkin. Namun meski begitu, dalam setengah bulan berikutnya, mereka masih sering diserang oleh kelompok serigala. Serigala abu-abu, serigala petir, serigala salju, serigala berkepala dua, dan bahkan serigala bertaring darah. Setelah meninggalkan Howling Moon Mountain, semua orang di karavan menghela nafas lega. Setelah masa damai, ketika mereka memasuki gunung macan putih, mereka diserang oleh kelompok binatang lagi. Kali ini, Kera Penyu Kera putih ini berukuran besar dan memiliki cangkang di punggungnya, dengan pola penyu yang jelas di cangkangnya. Meski serangan kelompok kera tidak menimbulkan banyak korban jiwa, namun banyak barang yang hilang sehingga menyebabkan banyak orang mengalami pendarahan di hatinya. Barang-barang Fang Yuan juga menemui kemalangan. Dari belasan gerbong tersebut, hanya tersisa kurang dari separuh barang. Semangat karavan anjok, orang-orang ini bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang. Namun kerugian tersebut membuat usaha banyak orang menjadi sia-sia. Perjalanan ini sia-sia. Aku melakukan beberapa perhitungan kemarin. Totalnya, aku hanya mendapat kurang dari 2.000 batu primal. Sisi saya lebih buruk, kami telah kehilangan 30% barang kami. Tidak peduli seberapa buruknya, apakah bisa lebih buruk dari klan Sang? Mereka telah kehilangan sebagian besar barang dagangannya. Huh, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan tetap tinggal di klan. Mengapa aku mengambil risiko dan mendapat penghasilan sangat sedikit? Dalam suasana seperti itu, 5 hari kemudian, sekelompok harimau putih menyerang. Karavan kembali mengalami kerugian. 7 hari kemudian, sekelompok harimau yang menyala-nyala menyerang. Kam karavan dilalap api, dan sejumlah besar barang dibakar. Semangat setiap orang berada pada titik terendah, dan banyak orang telah kehilangan segalanya. 10 hari kemudian, saat mereka bersorak karena meninggalkan gunung macan putih, seorang biau muncul. 5 harimau dan 1 harimau, seekor harimau bersayap. Seekor harimau. Harimau ini seperti harimau bersayap. Seorang biau setidaknya adalah raja seribu binatang. Seekor harimau setidaknya adalah seribu raja binatang. Untuk melawan harimau ini, sayangnya salah satu wakil pemimpin karavan kehilangan nyawanya. Ekor ganas itu mengikuti karavan, terus-menerus mengganggu mereka sejauh ratusan li. Pada akhirnya, setelah beberapa diskusi, karavan memutuskan untuk meninggalkan benteng untuk melindungi sang jenderal, dan mereka meninggalkan hampir 100 pelayan. Kebanyakan dari para pelayan ini adalah penyandang cacat. Mereka meratap dan mengutuk, atau menangis dan memohon belas kasihan, namun tidak satupun dari mereka dapat mengubah nasib mereka. Di dalam. Setelah meninggalkan gunung macan putih, karavan beristirahat dengan baik dan mengatur ulang. Para pemimpin dari berbagai keluarga bermurah hati dengan imbalannya. Akhirnya semangat mereka terpacu dan semangat mereka terangkat. Ukuran karavan dikurangi menjadi kurang dari setengah ukuran aslinya. Namun setelah eliminasi dan pelatihan yang kejam ini, karavan tersebut memiliki temperamen elit. Ini adalah saat tersulit selama bertahun-tahun saya berbisnis. Binatang buas ini, kenapa mereka begitu sering menyerang? Setelah perjalanan ini, saya akan pensiun. Apapun yang terjadi, kita perlu mengevaluasi kembali risiko jalur perdagangan ini. Alasan utamanya adalah karena pegunungan ini tidak berpenghuni. Tanpa desa yang dijaga dan dibersihkan, binatang buas ini tumbuh tanpa kendali. Ada yang menghela nafas, ada yang berkecil hati, dan ada yang masih punya harapan. Namun nasib buruk sepertinya sedang menjerat karavan ini. Dalam perjalanan selanjutnya, tidak hanya serangan dari berbagai jenis binatang, banyak juga serangga dan cacing guliar. Jumlah karavan berkurang. Masyarakat tidak lagi memperdulikan untung dan rugi. Mereka mulai merasakan tekanan hidup dan mati. Banyak barang yang secara sukarela ditinggalkan demi mengejar kecepatan. Matahari terbenam memenuhi langit, dan matahari terbenam bagaikan darah. Karavan melewati hutan. Semua orang terdiam, ekspresi mereka lelah dan mati rasa, dan semangat mereka rendah. Banyak dari mereka dibalut perban dan mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Di jalur pegunungan yang bergelombang, mereka bergerak maju selangkah demi selangkah. Kemarin hujan turun, dan jalur pegunungan berlumpur dan licin. Sebuah gerobak tangan berisi barang-barang roda kanannya tersangkut lumpur. Burung unta yang menarik gerobak mengangkat lehernya dan meringkik. Ia mencoba yang terbaik untuk bergerak, tetapi tidak bisa bergerak. Pada saat ini, dua tangan diletakkan di bagian belakang gerobak, dan dengan gaya angkat yang kuat, roda terangkat keluar dari lumpur. Orang yang melakukannya adalah Fang Yuan. Dia bertepuk tangan dengan santai. Barang seberat ribuan kilogram itu tidak berat di tangannya. Namun, meski gerobak sudah keluar dari lumpur, namun rodanya tersangkut dan tidak bisa bergerak. Bai Ningbing membungkuk dan memeriksa roda gerobak. Setelah sekian lama berada di karavan, dia telah belajar banyak hal untuk menyamarkan identitasnya, dan telah sepenuhnya berasimilasi dengan karavan. Apa ini? Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh poros gerobak. Matanya berkedip karena curiga. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di titik gerindra poros gerobak. Saat roda bergerak maju, roda tersebut terus-menerus digiling menjadi bubuk hitam. Serbuk halus ini jatuh ke tanah dan tidak terlihat jelas. Bai Ningbing menyentuhnya dengan tangannya. Tangannya ditutupi bubuk halus ini, dan ketika dia menggosoknya, bubuk itu berubah menjadi lapisan minyak. Oh, ini bubuk oli yang saya tambahkan ke roda. Bisa melumasi dan membuat gerobak lebih lancar bergerak. Fang Yuan berjalan mendekat dan mengeluarkan sapu tangan katun. Dia meraih tangan Bai Ningbing dan menyekanya hingga bersih. Lalu, dia berjongkok dan menyentuhnya dengan tangannya. Roda bisa bergerak lagi. Ayo pergi. Dia menyeka bubuk minyak di tangannya dan menepuk bahu Bai Ningbing sambil tersenyum. Keduanya terus maju. Bai Ningbing berjalan semakin lambat. Keraguan di hatinya meningkat, membentuk kabut tebal dan tak terhapuskan. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Kapan Fang Yuan membuat bubuk minyak ini? Mengapa saya tidak tahu, apakah itu awalnya, atau di Gunung Huang atau Gunung Howling Moon? Aneh. Dia tidak pernah peduli dengan karavan itu. Ia bahkan tidak mengernyitkan dahi saat karavan tersebut mengalami banyak kerugian. Bagaimana dia bisa begitu teliti dan bahkan menyadari masalah kecil seperti pelumasan kereta? Aneh. Aneh. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah pikiran secepat kilat terlintas di benak Bai Ningbing. Saat itu juga, tubuhnya bergetar dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Suatu kemungkinan bergema di benaknya seperti suara di lembah yang dalam. Dia berhenti di tempat, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah sekian lama, seekor burung unta yang berjalan melewatinya tiba-tiba berteriak. Suara ini membangunkannya. Sosok Fang Yuan sudah jauh, dan dia akan menghilang kekerumunan di depannya. Orang ini, Bai Ningbing menundukkan kepalanya. Di bawah bayangan topi jerami, mata birunya bersinar dengan cahaya dingin. Matahari telah terbenam sepenuhnya, dan bintang-bintang perlahan-lahan muncul di langit malam. Karavan berhenti di tepi sungai dan memutuskan untuk berkemah di sini untuk bermalam. Namun, saat mereka setengah jalan mendirikan kemah, sekelompok kucing burung hantu giyok dingin muncul di dekat kemah. Ada sekawanan kucing burung hantu. Hentikan pekerjaanmu segera dan bentuk formasi pertahanan. Binatang buas terkutuk ini, aku hanya makan satu suap saja. Orang-orang mengumpat sambil berlarian, memanfaatkan cobaan dan pelatihan sebelumnya, karavan dengan cepat membentuk tiga garis pertahanan yang ketat. Kucing burung hantu giyok dingin memiliki tubuh macan tutul, dan sangat lincah. Wajahnya seperti burung hantu. Sepasang mata besar memenuhi hampir separuh wajahnya, dan bersinar dengan cahaya hijau yang menakutkan di kegelapan. Raja kucing burung hantu memekik kesakitan, dan kucing-kucing burung hantu itu berkerumun menuju kemah seperti air pasang. Membunuh, para mastergu di garis depan berteriak. Seketika, lampu warna-warni menyala, nyala api menyala, bebatuan beterbangan, kilat menyambar. Burung hantu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam serangan itu, tetapi semakin banyak yang maju. Ya ampun, ini sekelompok besar kucing burung hantu giyok dingin. Seseorang berteriak. Ah, selamatkan aku. Di suatu tempat di garis pertahanan tidak bisa bertahan lebih lama lagi, seorang mastergu diterkam oleh tiga ekor burung hantu. Jeritanya berhenti, dan darah berceceran. Cepat, tutupi celah itu. Dua mastergu dikirim sebagai bala bantuan. Tapi sia-sia, jaraknya semakin besar, dan seluruh lini pertahanan terpengaruh. Mundur, mundur, tanpa pilihan, semua orang mundur ke garis pertahanan kedua. Dalam pertempuran sengit tersebut, situasi menemui jalan buntu. Hubungkan gerobak tangan dan gerbong menjadi satu, dan susun barang-barang menjadi satu untuk membentuk tembok tinggi. Setelah garis pertahanan kedua, garis pertahanan ketiga segera dibangun. Sejumlah besar pelayan sedang memindahkan barang, dan berkeringat deras, tidak ada yang bisa mengendur. Fang Yuan membawa sebuah kotak kayu besar, dan Bai Ningbing tiba-tiba berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di sisi lainnya. Di permukaan, dia sepertinya membantu Fang Yuan, tetapi kenyataannya, dia mendekat ke telinga Fang Yuan dan mengertakkan gigi, kamu, kamu memikat kelompok kucing burung hantu diok dingin ini ke sini, kan? Fang Yuan tampak terkejut, mengapa kamu mengatakan itu? Berhenti berpura-pura, bubuk itu sangat aneh, saya tidak percaya orang seperti Anda akan berbaik hati mempertimbangkan detail kecil ini. Bai Ningbing menekan suaranya. Hehehe, kamu akhirnya tahu. Fang Yuan tidak menyangkalnya. Bai Ningbing mau tidak mau mengemeretakkan giginya. Jadi seringnya serangan terhadap karavan itu semua karena, kontribusi, Fang Yuan. keduanya membawa sebuah kotak kayu, bergerak perlahan. Orang-orang di sekitar mereka bergerak maju mundur, berteriak dan berteriak, semua perhatian mereka terfokus pada penyergapan ini. Tidak ada yang memperhatikan bisikan Fang dan Bai. Kenapa kamu melakukan ini? Setelah hening beberapa saat, Bai Ningbing bertanya. Hehehe, Fang Yuan tertawa, coba tebak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.